Bisakah kamu mengatakannya sekarang? Orang gila bergumam dengan ketidakpuasan saat dia melihat siang kiankan yang berpuas diri. Melihat dua tas berat starbats di tangannya, mau tak mau dia merasa sedikit tidak seimbang. Bahkan karakter seperti matman akan tergoda oleh 20 starbats. Demikian pula, Wang Chen, Liu Xinian, dan yang lainnya menajamkan telinga mereka, siap mendengarkan rahasia apa yang belum diungkapkan siang kiankan. Kabar yang diungkapnya sebelumnya bisa dibilang berat. Berita mengejutkan apa lagi yang ada sekarang. He he, kenapa terburu-buru? Faktanya, situasi saat ini tidak terlalu rumit. Bukankah hanya Zie dan Tian Ming yang bergabung? Ini bukan masalah besar. Siang kiankan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada sedikitpun rasa gugup dari sebelumnya. Perubahan seperti itu membuat Wang Chen dan yang lainnya ingin menjadi gila. Mungkinkah anak ini hanya ingin menipu mereka tentang starbats? Babi gendut sialan, cepat katakan. Ke, R tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Apa gunanya merasa cemas sekarang? Siang kiankan memutar matanya dan mengeluh. Cepat katakan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Sebenarnya, kamu juga seharusnya bisa melihat bahwa Zie dan Tian Ming tampak serasi di permukaan tetapi tidak di dalam. Apa manfaat kerja sama mereka? Hanya si idiot Lawson yang benar-benar berpikir bahwa dia akan mendapat manfaat. Jika itu benar-benar untuk Bell Lotion, apakah Tai Ming setuju untuk memberikan tiga dari empat botol itu kepada Lawson? Tian Ming sepenuhnya mampu mengambil semuanya sendirian. Apa pengaruh Lawson? Sejujurnya, mereka tidak menganggap serius Lawson. Tai Ming jelas tidak sesederhana yang Anda kira. Apakah kamu tidak melihat pengepungan di sana? Tai Ming jelas ingin kamu pergi. Jika tidak, apakah menurut Anda Anda benar-benar dapat melarikan diri dari pengepungan mereka dengan mudah? Dari sini terlihat bahwa Tai Ming pasti memiliki rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Kami yakin mereka tidak akan melakukan apapun terhadap Anda dalam waktu singkat, dan mereka tidak akan fokus pada beberapa botol Bell Lotion. Sejujurnya, beberapa botol Bell Lotion tidak akan membuat Tai Ming berperang. Dia tidak terlalu peduli. Dengan identitasnya, tidak sulit untuk mendapatkan Bell Lotion. Ini adalah sebuah peluang. Anda dapat memikirkan cara untuk menghubungi Tai Ming. Mungkin segala sesuatunya akan melampaui ekspektasi Anda dan mendapatkan hasil yang tidak terduga. Mata Siang Kiankan bersinar dengan cahaya kebijaksanaan dan berkata sambil tersenyum sinis. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tampak seperti pengkhianat. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mendengarkan kata-kata Siang Kiankan, semua orang saling memandang dengan cemas. Tampaknya Siang Kiankan telah tepat sasaran. Pasti ada yang salah dengan Tai Ming. Terutama Wang Chen dan Liu Xinian. Mereka sangat memperhatikan Tai Ming, dan mereka merasa ada yang tidak beres dengan orang ini. Namun, dia tidak tahu apa masalahnya. Sekarang Siang Kiankan menyebutkannya, dia langsung mengerti. Liu Xinian seharusnya merasakan hal yang sama. Jika bukan karena Tai Ming bersikap lunak terhadap mereka hari ini, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada mereka. Paling tidak, apa yang disebut kompetisi seni bela diri akan sangat sulit untuk dilaksanakan. Belum lagi yang lainnya, hanya hasil pertarungan antara Liu Xinian dan Wei Feng yang sulit diprediksi. Tidak ada yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jika Tai Ming menginginkannya, dia tidak bisa menghentikan pertempuran dan membiarkan mereka bertarung sampai mati. Tidak peduli apa hasil akhirnya, Liu Xinian pasti akan terluka. Pada saat itu, keunggulan mereka akan semakin terlihat. Secara keseluruhan, memang ada masalah dengan Tai Ming, dan itu adalah masalah besar. Tapi apa tujuannya, peran apa yang dia mainkan dalam hal ini, sulit untuk dipahami. Siapa Tai Ming? Apa identitasnya? Liu Xinian memikirkan kata-kata Siang Kiankan dan bertanya. Orang ini sangat mahal, manik sepuluh bintang. Siang Kiankan melanjutkan dengan senyum berbahaya. Itu membuat orang merasa bahwa dia adalah seekor rubah tua saat ini, maju selangkah demi selangkah. Dia membawa semua orang ke dalam perangkapnya dan kemudian memeras keuntungannya sedikit demi sedikit. Sialan gendut, jangan terbawa suasana. Bukankah berita orang lain hanya berharga satu star bet? Bagaimana dia menjadi sepuluh? Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk memerasnya? Jangan lupa bahwa kita berada di perahu yang sama sekarang. Apa yang Anda lakukan tidak baik untuk kami? KR langsung mengumpat dengan tidak senang. Wang Chen, Liu Xinian, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Jelas sekali, mereka sangat tidak puas dengan harga yang diminta Siang Kiankan. Siang Kiankan tidak marah atau berdalih. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, beritanya tidak biasa. Ada rahasia di dalamnya. Berita ini, jika itu orang lain, aku bahkan tidak akan repot-repot mengatakannya bahkan jika mereka menawariku sepuluh star bets. Aku hanya memberitahumu ini karena kakakku, Wang Chen. Anda akan tahu apakah itu akan rugi setelah mendengarkannya. Liu Xinian, terus terang, saya sangat tidak menyukai tim Hong Xiu Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah salah satu dari tiga tim teratas? Anda tidak bisa dibandingkan dengan Xie dan Tian Ming sama sekali. Jika bukan karena Wang Chen, aku tidak akan peduli padamu. Sekarang saya juga terlibat. Jika bukan karena hubungan baik Wang Chen dengan Anda, sebaiknya saya menjual berita saya kepada Luo Shen dan Tian Ming. Saya yakin mereka bersedia membayar mahal untuk berita saya. Kapan berita tentang saya, Siang Kiankan, menjadi tidak berharga. Siang Kiankan mengerutkan bibirnya dan menatap Wang Chen, lalu Liu Xinian, dan berkata dengan ekspresi tidak puas. Kalimat ini membuat Liu Xinian kembali tersipu. Menurutnya, ada makna tersembunyi dalam kata-kata Siang Kiankan. Terlebih lagi, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya itulah masalahnya. Jika itu adalah Siang Kiankan yang biasa, dia tidak akan pernah terlibat dalam situasi seperti ini. Setidaknya, dia tidak akan membantu tim Hong Xiu keluar dari masalah dan menyinggung kedua tim, Xie dan Tian Ming. Tampaknya semua ini benar-benar bisa disalahkan pada Wang Chen. He he, gendut, karena kamu dan bos adalah saudara, dan hubungan Liu Xinian dengan bos juga seperti ini, kamu tidak perlu meminta bayaran. Orang gila bertanya dengan nada bernegosiasi, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan mata pada Wang Chen. Batuk, batuk, batuk. Baiklah, Siang Kiankan, katakan saja. Jika kamu menginginkan Star Orb, aku akan memberikannya kepadamu ketika waktunya tiba. Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit saat melihat wajah Liu Xinian yang memerah. Gemah Siang Kiankan dan Matman benar-benar membuat gadis-gadis lain merasa malu. Sebaliknya, Zilan dan KR memandang Liu Xinian dengan sombong. Aku akan memberimu 10 manik bintang. Katakan saja, Liu Xinian mengeluarkan sekantong Star Bats lainnya dan melemparkannya ke Siang Kiankan. Haha, baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya. Anda pasti tidak akan bisa menebak identitas timing ini. Tahukah Anda nama pemimpin sekte kami? Nama pemimpin sekte kami adalah Tai Yun Song. Adapun timing ini, Siang Kiankan mengeluarkan suaranya dan melihat ke beberapa orang. Tai Yun Song, timing. Ya Tuhan, gendut, itu tidak mungkin. Maksudmu timing ini adalah putra pemimpin sekte. Atau dia seorang kerabat, semua yang hadir cerdas dan langsung mengerti maksud Siang Kiankan. Hehe, benar, timing adalah putra pemimpin sekte. Sekarang tahukah Anda mengapa informasi ini begitu mahal? Jika orang lain ingin tahu, saya sebenarnya tidak ingin menjualnya. Siang Kiankan mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi bangga. Putra pemimpin sekte. Ya Tuhan, orang ini benar-benar tahu cara bersembunyi. Saya tidak menyangka akan ada pukulan besar di sekte luar. Setelah mendapat konfirmasi, KR bergumam dengan penuh emosi. Memang benar, posisi putra pemimpin sekte sekolah Singchen bukanlah posisi biasa. Tai Yun Song, pemimpin sekte sekolah Singchen saat ini, memiliki kekuatan yang tak terduga. Tai Ming adalah putranya, jadi tidak sulit menjelaskan mengapa kekuatannya begitu kuat. Lagi pula, dengan teknik kultivasi dan teknik bela diri yang kuat, serta sumber daya yang memadai, tidaklah sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Apa yang dia rencanakan? Liu Xinian menanyakan pertanyaan yang ada di pikiran semua orang. Jika dia benar-benar putra pemimpin sekte, sedikit susu memang tidak cukup untuk menggerakkannya. Lalu apa motifnya bergandengan tangan dengan Zie? Rahasia apa lagi yang ada di sana? Aku tidak tahu, kalian pergi dan tanyakan sendiri padanya. Bagaimana kalau begini, Liu Xinian, ikutlah denganku mencari timing malam ini dan cari tahu beberapa informasi. Kali ini, saya akan membuat kesepakatan yang kalah dan membantu kalian sekali. Bagaimanapun, Wang Chen adalah saudaraku. Siang Kiankan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tidak puas. Dia benar-benar tidak ingin melakukan kesepakatan yang merugikan. Kata-katanya membuat beberapa orang tanpa sadar melihat ke arah Wang Chen. Ini pertama kalinya mereka melihat Siang Kiankan seperti ini. Ada pepatah di sekte luar, Raja Neraka mudah diprovokasi, tetapi orang gemuk sulit dihadapi. Pepatah ini mengacu pada Siang Kiankan. Yang lain lebih suka menyinggung Raja Neraka atau tiga tim besar daripada menyinggung Siang Kiankan. Apalagi karakternya yang tidak bergerak tanpa manfaat sudah mengakar kuat di hati masyarakat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat bantuan yang begitu hangat. Jelas, dari perkataan tadi, mereka dapat melihat bahwa alasan utama dia melakukan ini adalah karena Wang Chen. Dia membantu Wang Chen. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang penasaran dengan hubungan antara Wang Chen dan Siang Kiankan. Mungkinkah mereka berdua saling kenal? Kalau tidak, mengapa Siang Kiankan membantunya seperti ini? Jelas sekali, ada alasan yang tidak mereka ketahui. Siang Kiankan juga merupakan orang misterius di sekte luar. Tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Merasakan tatapan orang banyak, Wang Chen juga memandang Siang Kiankan, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak tahu apa yang orang ini rencanakan. Namun, setelah mengetahui berita ini, hati semua orang menjadi tenang. Setidaknya mereka sudah menemukan titik terobosan, sehingga situasinya tidak terlalu sulit. Setidaknya itu lebih baik daripada menjadi lalat tanpa kepala. Setelah beberapa diskusi, Liu Xinian setuju dengan metode Siang Kiankan. Mereka memutuskan untuk mencari timing dan melihat apa yang diinginkannya. Jika memungkinkan, lebih baik menyingkirkan satu lawan daripada menambah satu musuh. Sekarang Hong Siu diserang dari semua sisi, jelas tidak mungkin untuk melanjutkan perburuan hari ini. Melihat jamnya, hari sudah malam. Setelah berdiskusi, sekelompok orang berjalan menuju ke arah sekte tersebut. Dia tiba di Aula Utama. Saat ini, Aula Utama masih agak sepi. Hanya ada dua orang tua yang duduk di Aula Utama. Setelah sekelompok orang menyerahkan poin, hari dianggap telah berakhir. Namun, Wang Chen selalu merasa kedua tetua itu sepertinya tahu tentang masalah Hong Siu. Keduanya memiliki tatapan aneh di mata mereka. Seolah-olah mereka bisa melihat semuanya. Penatua gigi kuning dan penatua tulang layu selalu memberi Wang Chen perasaan bahwa dia tidak dapat melihat menembusnya. Dia yakin keduanya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setelah menyerahkan poinnya, semua orang bersiap untuk berangkat. Pada saat ini, penatua gigi kuning berkata, Wang Chen, kamu tinggal di sini sebentar. Kalimat ini mengejutkan Wang Chen, dan orang-orang lainnya juga bingung. Kalian kembali dulu. Melihat penatua gigi kuning yang acu-ta'acu di belakangnya, Wang Chen sedikit mengernyit. Setelah hening beberapa saat, dia berkata kepada orang banyak. 142. Di bawah sinyal Wang Chen, Liu Xinian dan yang lainnya meninggalkan Aula dengan sedikit keraguan. Dalam sekejap, hanya Wang Chen dan kedua tetua yang tersisa di Aula. Nak, bagaimana kabarnya? Perasaan dikecam tidak enak kan? Setelah Liu Xinian dan yang lainnya pergi, penatua gigi kuning bertanya pada Wang Chen dengan senyum sinis. Mendengar kata-katanya, Wang Chen sedikit terkejut, tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Zie dan Tianming sudah bekerja sama, kan? Apakah kamu berada di pihak Hong Xiu sekarang? Melihat tatapan bingung Wang Chen, penatua gigi kuning merenung sejenak dan terus bertanya. Iya, mereka telah bekerja sama. Benar saja, penatua gigi kuning mengetahui masalah ini seperti punggung tangannya. Wang Chen tidak terkejut mengapa dia tidak melakukan intervensi. Bagaimanapun, di sekte luar sekolah Xing Chen, itu adalah tempat di mana persaingan sangat ketat. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja kali ini skalanya tampak sedikit lebih besar. Namun, Wang Chen selalu merasa ada sesuatu yang tidak dia pahami, seolah-olah sedang terjadi konspirasi. Hong Xiu, cek cek cek, mereka beruntung, siang kian kan dan kuang ren juga ada di pihak Hong Xiu. Penatua gigi kuning terus bertanya. Iya, jawaban Wang Chen sederhana dan jelas. He he, hati-hati dengan Lausen. Selama periode waktu ini, Anda harus mencoba untuk berkumpul bersama. Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya, jadi gadis-gadis itu tidak perlu khawatir. Kata penatua gigi kuning sambil tersenyum. Kata-katanya membuat Wang Chen semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Selama jangka waktu ini, berhati-hatilah terhadap Lausen. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Bantu Liu Xinian dan yang lainnya dengan baik. Anda tidak akan rugi. Pada saat ini, Elder Withered Bonnes, yang berada di belakang Elder Yellow Tooth, berdiri dan berkata dengan penuh arti. Kemudian dia merenung sejenak dan berkata, Pada akhir bulan, seleksi sekte dalam akan diadakan. Tetua Agung dan yang lainnya sangat optimis terhadap Anda, jadi cepatlah berlatih. Pedang panjang ini adalah senjatamu, bukan? Lumayan, jika Anda membutuhkan teknik pedang, Anda bisa memilih salah satu. Anda masih memiliki kesempatan untuk memilih. Penilaian akhir tahun akan lebih intens dari ini. Ketika mereka melihat pedang merah besar di punggung Wang Chen, terlihat jelas bahwa Penatua Kugu dan Penatua Huang ia sedikit terkejut. Setelah beberapa instruksi, dia membiarkan Wang Chen pergi. Wang Chen keluar dari aula dengan ekspresi bingung. Entah kenapa, dia merasa ada yang tidak beres. Setelah berpikir sebentar, dia samar-samar menangkap beberapa petunjuk. Di antara petunjuk yang diberikan oleh Penatua Gigi Kuning dan tulang layu Penatua kepada Wang Chen, ada pesan penting, yaitu memperhatikan Lausen dan mengabaikan yang lainnya. Dengan kata lain, kemungkinan besar kedua tetua itu mengetahui tentang orang di balik Lausen. Mereka bahkan mungkin tahu siapa dia dan seberapa kuat dia. Lalu apa rencana mereka? Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, Wang Chen bingung. Hanya ada satu hal yang bisa dia yakini. Hong Siu akan baik-baik saja kali ini. Karena kedua tetua berkata demikian, Wang Chen sedikit lega. Namun, mereka masih perlu bekerja keras untuk menentukan hasil akhirnya. Aku tidak menyangka orang itu menjadi begitu tidak sabar secepat ini. Setelah Wang Chen pergi, Penatua Kugu berkata dengan acuh-ta'acuh di aula. Badut, apakah dia benar-benar mengira kita tidak mengetahui keberadaannya? Setelah sekian lama tinggal di sini, saatnya dia muncul. Saatnya sekolah Sing Chen mengumumkan kembalinya mereka. Penatua Huang yang menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas. Untuk sesaat, dia dipenuhi dengan emosi. Biarkan anak-anak kecil ini bermain-main dulu. Liu Xinian, gadis kecil itu, He he, aku tidak menyangka Wang Chen memiliki hubungan yang baik dengannya. Saya tidak tahu apakah itu sebuah berkah atau kutukan. Orang-orang tua itu mungkin belum mengetahui keberadaan Wang Chen. He he, aku penasaran seperti apa ekspresi mereka saat waktunya tiba. Penatua Huang yang mengerutkan bibirnya dan berkata perlahan seolah dia memikirkan sesuatu yang lucu. Orang-orang tua itu, agak merepotkan. Jika bocah nakal Wang Chen terus berkembang seperti ini, mungkin masih ada harapan. Lupakan saja, awasi pria itu. Saya ingin melihat trik apa lagi yang dia miliki. Sebaiknya Anda dapat menemukan orang di belakangnya. Penatua Kugu menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Orang di balik layar, saya benar-benar ingin melihat siapa yang menghabiskan begitu banyak uang. Sambil tertawa dingin, Penatua Huang ia berkata dengan lemah. Percakapan keduanya sangat sederhana, namun mengandung banyak informasi. Jika ada orang di sini yang mengetahuinya, mereka pasti akan terkejut. Terutama Liu Xinyan, dia pasti tidak percaya. Saat malam tiba, orang-orang yang pergi berburu secara bertahap kembali ke sekte tersebut. He he, apa kamu dengar? Semua lingkaran pemburu binatang lengan merah telah dihancurkan. Kamu orang barbar dari hutan. Anda baru mengetahuinya sekarang. Ya Tuhan, apakah sekte luar akan menjadi kacau? Bahkan lengan merah telah dihancurkan. Omong kosong, dua kelompok besar bergabung. Kamu bisa mencobanya. Saya mendengar bahwa Liu Xinyan dan yang lainnya bahkan bertarung dengan Xie dan orang-orang Tian Ming. Siapa yang menang? Siapa tahu, tapi ku dengar lengan merah punya sedikit keuntungan. Tahukah Anda tentang Wang Chen Gang? Saya mendengar bahwa Kuang Ren dan Siang Kian Kan juga bergabung dengan Red Sleeve. Tidak mungkin, Kuang Ren, Siang Kian Kan, dan Wang Chen telah bergabung dengan Red Sleeve. Ketiga orang ini. Dengan kembalinya orang-orang ini, seluruh sekolah Sing Chen tiba-tiba menjadi hidup. Khususnya, ketika orang banyak mengetahui bahwa Kuang Ren, Siang Kian Kan, dan Wang Chen telah bergabung dengan sekte lengan merah, mereka menjadi gempar. Mereka saling berpandangan serempak dan menelan ludah. Siapa Kuang Ren itu? Dialah yang mampu melawan ketika dibunuh oleh tiga kelompok besar. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Bagaimana dengan Siang Kian Kan? Tidak ada yang tahu kekuatannya, tapi tidak ada kelompok yang mau menyinggung perasaannya. Itu sudah jelas. Wang Chen, tak perlu dikatakan lagi. Dia adalah orang paling berkuasa di sekte luar dalam beberapa bulan terakhir. Dia dikenal sebagai jenius paling menakjubkan dalam seratus tahun, melampaui Liu Yuan Xiu. Dia menyelesaikan tiga lompatan berturut-turut dalam tiga bulan dan masuk sepuluh besar peringkat bintang. Dia adalah orang luar biasa yang bisa mengalahkan Ye Yu dan yang lainnya. Tidak peduli yang mana dari ketiga orang ini, mereka semua adalah tokoh terkenal. Sekarang, ketiganya telah bergabung dengan Red Sleeve. Dan mereka bergabung saat ini, berdiri di seberang Zie dan Tian Ming. Tampaknya kekuatan lengan merah agak menantang. Tiga orang ini saja sudah cukup untuk membuat Zie dan Tian Ming menderita. Ini akan menarik, sepertinya lengan merah belum mencapai titik itu. Yah, dengan ketiga orang ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Setelah berita ini tersebar, banyak orang mulai menebak-nebak hasil akhirnya. Lagi pula, dengan tambahan orang-orang ini, jumlah seniman bela diri sejati di Hong Xiu telah mencapai sepuluh. Terutama seniman bela diri sejati yang kuat, Liu Xinian, Xiang Qiankan, Zilan, Kuang Ren, Wang Chen, dan Keer. Seniman bela diri sejati ini jelas merupakan eksistensi yang kuat. Menghadapi kombinasi seperti itu, apakah Zie dan Tian Ming mampu menghadapi lengan merah dengan begitu mudah? Situasi yang semula sepihak mulai berbalik pada saat ini, dan lambat laun menjadi seimbang kembali. Hasilnya menjadi membingungkan. Saat semua orang membicarakannya, tidak banyak orang yang menyadari bahwa mulai saat ini, situasi gerbang luar mulai berubah. Saat pertarungan antara tiga tim besar dimulai, situasinya telah berubah. Dalam satu hari, 21 anggota lengan merah dan empat lingkaran pemburu binatang semuanya dikalahkan. Ini adalah serangan yang komprehensif. Sudah berapa tahun sejak serangan besar-besaran terjadi. Di sisi lain, dibawah ancaman dua tim besar, Red Slift mulai kehilangan semangat, dan masalah internal akhirnya pecah. Malam itu, dengan berkumpulnya para anggota, Liu Xinian melakukan reorganisasi yang berani dan tegas. Itu menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaannya. Dia menyerah ketika dia harus melakukannya, tanpa ragu-ragu. Seperti yang dikatakan Matman, banyak orang bergabung dengan Red Slift karena ketiga wanita tersebut. Pada tahun ini, mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Kini mereka harus menghadapi serangan kedua tim. Orang-orang ini mundur. Malam itu, 11 dari 21 orang keluar dari Red Slift. Selain pengkhianat Chen Jun yang melarikan diri dalam perjalanan pulang pada sore hari, hanya tersisa sembilan orang di lengan merah. Liu Xinian, Zilan, dan KR adalah tiga wanita. Di antara enam orang lainnya, ada empat perempuan dan dua laki-laki. Salah satunya adalah Lin Lei, yang sudah lama dikenal Wang Chen, dan yang lainnya adalah target yang telah dijarah Wang Chen, Scarface Liu Yuan, yang berada di peringkat kedelapan dari alam pemurnian tubuh. Tanpa diduga, dia juga anggota lengan merah dan pada akhirnya bisa bertahan di sini. Ini membuat Wang Chen memandangnya dengan cara baru. Seperti kata pepatah, teman yang membutuhkan memang benar-benar teman. Mungkin banyak orang yang menambahkan bunga pada brokat, namun yang pasti tidak banyak yang membantu yang membutuhkan. Selain Kuang Ren, Wang Chen, dan Siang Kiankan, kini ada dua belas orang berlengan merah yang bisa digunakan. Delapan seniman bela diri sejati, tiga di peringkat kesembilan dari alam pemurnian tubuh dan satu di peringkat kedelapan dari alam pemurnian tubuh. Setelah Wang Chen dan dua lainnya bergabung, vitalitas lengan merah tidak hanya tidak mengalami banyak kerusakan, tetapi juga meningkat pesat. Ini mungkin hal yang paling menenangkan. Liu Xinian dan yang lainnya tidak menghentikan mereka yang pergi. Melon yang dipelintir dengan paksa rasanya tidak manis. Apalagi di saat kritis seperti ini, membiarkan orang-orang ini tetap tinggal tidak hanya tidak membantu, bahkan mungkin menjadi beban. Setelah beberapa reorganisasi, orang-orang yang tersisa di lengan merah jelas merupakan orang-orang yang dapat dipercaya. Ini juga merupakan keuntungan lain bagi mereka. Setelah beberapa diskusi, Siang Kiankan akhirnya pergi ke tempat Taiming untuk berdiskusi atas nama lengan merah. Dia diminta pergi terutama karena situasi saat ini antara lengan merah, Zie, dan Tianming. Tampaknya agak tidak pantas bagi Liu Xinian untuk pergi. Setelah Siang Kiankan pergi, dalam satu malam, di bawah reorganisasi para gadis, lengan merah bersinar dengan kehidupan baru. Ini adalah sesuatu yang membuat orang-orang kagum, terutama Liu Xinian dan Zilan. Yang satu tenang dan mantap, sementara yang lain berhati-hati. Di bawah reorganisasi keduanya, lengan merah menjadi lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Larut malam, Siang Kiankan akhirnya menyeret kembali tubuhnya yang lelah. Ekspresinya tidak terlalu bagus. Mungkin hasil diskusi kali ini kurang bagus. Siang Kiankan tidak banyak bicara, dan tidak baik jika Wang Chen bertanya. Hei, gendut, apa yang dikatakan orang Taiming itu? Wang Chen bisa bertahan, tapi itu tidak berarti KR bisa. Mulailah bersiap untuk pertempuran besok. Siang Kiankan mengerutkan bibirnya. Mendengar perkataan KR, Siang Kiankan berkata dengan ringan. Besiaplah untuk berperang, apa hasilnya? Balasan Siang Kiankan mengejutkan KR. 143. Apa masalahnya? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Siang Kiankan tidak mungkin berpikir untuk mengambil kesempatan untuk mendapatkan Star Bats lagi, bukan? Itu tidak rusak. Dalam waktu singkat, Tian Ming mungkin tidak akan melakukan tindakan besar apapun. Taiming juga mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan lengan merah, apalagi Bell Lotion. Sepertinya dia punya rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Dia pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Tapi bagaimanapun juga, kelompok lengan merah tidak akan diserang oleh Tian Ming dengan sekuat tenaga. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah memusatkan seluruh energi kita untuk menghadapi serangan Zie. Mulai besok dan seterusnya, kami akan memulai serangan balik. Bukankah Luo Shen hebat? Mari kita lihat berapa lama dia bisa sombong. Situasi di sekte luar sekolah Xingchen harus berubah. Zie telah berada di sekte luar sekolah Xingchen selama lebih dari 10 tahun dan menduduki posisi 3 teratas. Saatnya membiarkan mereka beristirahat dengan baik. Siang Kiankan mengerutkan bibirnya dan berkata perlahan. Matanya bersinar dengan rasa dingin yang tidak bisa dideteksi oleh orang biasa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Benar-benar, Tian Ming tidak mau campur tangan. KR bertanya dengan penuh semangat setelah mendengar kabar dari Siang Kiankan. Meskipun kata-kata Siang Kiankan tidak jelas, itu mengungkapkan informasi penting. Sudah cukup bahwa Tian Ming tidak fokus pada mereka. Melihat Siang Kiankan sedikit mengangguk, Liu Xinian dan yang lainnya menghela nafas lega. Ini adalah kabar baik, apalagi setelah mengetahui kekuatan Tian Ming yang sebenarnya. Oke, besok kita akan melancarkan serangan balik. He he, ini waktunya mengembalikan Luo Shen sialan itu padanya. Kata orang gila itu penuh semangat. Wang Chen tidak tahu dendam macam apa yang dia miliki terhadap Luo Shen, tapi itu jelas tidak sesederhana yang dia kira. Terlebih lagi, Mat Man memberi Wang Chen perasaan yang tak terduga. Sama seperti Siang Kiankan, dia tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Segera setelah itu, semua orang mendiskusikan langkah dan tujuan tindakan besok. Melihat hari sudah larut malam, mereka semua bubar. Dengan terselesaikannya masalah terbesar Tian Ming, semua orang juga menghela nafas lega. Sekembalinya ke kamarnya, Wang Chen segera merasakan gelombang kelelahan menyapu dirinya. Pertarungan dengan Duan Jun pada siang hari telah menghabiskan banyak energi elemental sejati. Apalagi setelah menggunakan green light bullet satu kali, dia malah semakin kelelahan. Tanpa ragu-ragu, dia segera memasuki kondisi kultivasi. Merasakan energi asal yang tak terbatas melonjak ke arahnya, dia segera merasa segar. Desember ditakdirkan menjadi bulan yang gila. Apalagi di bulan Desember tahun ini, dengan beberapa tim yang saling berhadapan, Baume Siu semakin menyengat. Keesokan harinya, gerbang luar sekolah Sing Chen meledak. Semua orang menjadi gila. Pagi-pagi sekali, Hong Siu dan Ziei memulai pertarungan gila-gilaan. Lembah Ciliwain yang suram dan dingin mulai mendidih. Dinginnya musim dingin yang kental telah hilang pada saat ini, dan yang terjadi selanjutnya adalah aliran berita yang terus-menerus membuat darah orang mendidih. Hei, tahukah kamu, tengah malam, lingkaran pemburu binatang lainnya telah dihancurkan. Cek cek cek, itu yang ketiga. Tampaknya Hong Siu benar-benar mulai melawan. Di mana Tian Ming? Bagaimana mereka? Tian Ming masih baik-baik saja. Sepertinya Hong Siu mengejar Ziei. Ada banyak diskusi di lembah itu. Sejak awal perburuan di pagi hari, atas niat siang kiankan, berita terus menyebar ke seluruh penjuru. Pada saat ini, anggota Hong Siu melancarkan serangan balik besar-besaran. Apalagi dengan bantuan siang kiankan, mereka selalu bisa mendapatkan informasi yang cukup dan kemudian melakukan penyisiran. Untuk memudahkan aksi dan mengurangi kemungkinan dicegat oleh pihak lain, kelompok tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, membentuk formasi segitiga, dan mulai menyapu sepanjang ciliwain fali dengan tetap menjaga jarak tertentu. Formasi ini untuk saling mendukung, jika salah satu pihak secara tidak sengaja dicegat oleh Luosen dan yang lainnya, dua pihak lainnya dapat datang membantu pada saat pertama. Dengan susunan Hong Siu saat ini, anggotanya tidak banyak, tetapi mereka semua adalah elit. Meskipun Liu Yuan hanya memiliki kekuatan di ranah penyempurnaan tubuh peringkat delapan, dan Lin Lei hanya memiliki kekuatan di ranah penyempurnaan tubuh peringkat sembilan, kekuatan tempur mereka masih sangat bagus, terutama reaksi mereka yang cukup lincah. Liu Xinian, Siang Kiankan, dan Mat Man, tiga prajurit terkuat, masing-masing memimpin tim beranggotakan empat orang, dan mulai menyapu lingkaran pemburu binatang Zie. Harus dikatakan bahwa kelompok Zie sangat berani. Mengetahui bahwa Hong Siu akan membalas, mereka tetap melakukan perburuan seperti biasa, dan tidak menahan sama sekali, yang juga memberi cukup peluang bagi Hong Siu. Dalam sekejap mata, tiga dari lima lingkaran pemburu binatang telah dihancurkan, dan mereka yang dijatuhkan tidak seberuntung itu. Mereka dicegat oleh dua tim lainnya, dan setelah satu putaran penjarahan lagi, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke rumah tanpa membawa Starbats. Bukan karena Luo Sen dan yang lainnya tidak bereaksi. Sebaliknya, saat lingkaran pemburu binatang pertama dirobohkan, dia membawa sekelompok besar orang Zie dan Tian Ming untuk mengelilinginya. Sayangnya, mereka memiliki lebih banyak orang, jadi tidak nyaman untuk berpindah. Selain itu, Siang Kian Kan, orang ini, sangat sensitif sehingga dia selalu bisa memberitahu semua orang saat pihak lain datang mengepung mereka, sehingga semua orang bisa menghindari pengepungan Luo Sen. Dengan dihancurkannya tiga lingkaran pemburu binatang, Luo Sen juga menyadari keseriusan masalah ini, dan menyatukan kelompok Zie dan anggota Tian Ming. Hal ini juga secara langsung mempersulit mereka melacak keberadaan Wang Chen dan yang lainnya. Setiap kali mereka tiba di tempat kejadian, mereka hanya akan melihat tempat yang berantakan dan orang-orang terluka. Sepanjang hari, Wang Chen dan yang lainnya melakukan perang gerilya dengan Luo Sen, berlari dan bertarung pada saat yang bersamaan. Selama ada anggota Zie yang sendirian, mereka akan langsung dikepung oleh anggota Hong Xiu. Menghadapi pengepungan seperti itu, Wang Chen dan yang lainnya tidak akan berbelas kasihan. Belas kasihan kepada musuh berarti kekejaman terhadap diri sendiri, ini adalah kebenaran paling mendasar yang mereka ketahui. Apalagi sekarang kedua belah pihak bertempur sampai mati, pertempuran seperti itu tidak akan ada ampunnya. Terlebih lagi, Mat Man adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Oleh karena itu, selama seseorang menjadi anggota Zie, setelah ditemukan dan dirampok, akibatnya adalah cedera serius. Mengenai hasil seperti itu, Wang Chen tidak merasa jijik. Dia bukan orang yang baik, jadi mengapa dia harus berbelas kasihan kepada musuh? Hanya dalam satu hari, setidaknya tujuh anggota Zie terluka parah oleh Mat Man, dan mereka tidak akan bisa pulih tanpa waktu satu bulan. Melihat ini, Liu Xinian dan yang lainnya menjadi pucat. Luo Sen sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setiap kali dia bergegas bersama anak buahnya, anggota Hong Xiu telah melarikan diri, meninggalkan orang yang terluka parah. Hanya dalam satu hari, selain Duan Jun yang terluka parah kemarin, 22 anggota Zie mereka, termasuk Chen Jun yang kembali, telah kehilangan setengah dari 23 orang mereka. Tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk pulih tanpa waktu setengah bulan. Situasi seperti ini terjadi sili berganti, membuat Luo Sen hampir menjadi gila, namun ia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Saat ini, di sudut lembah Yin Feng, wajah Luo Sen sangat muram. Dia menatap tajam kedua anggota yang terluka parah di depannya, dan wajahnya terus berubah. Di antara 13 orang, prajurit sejati peringkat 1 dan prajurit rilem pemurnian tubuh peringkat 9 dikirim untuk menyelidiki berita tersebut, dan mereka terluka parah lagi oleh anggota Hong Xiu, menyebabkan mereka kehilangan dua anggota lainnya, hanya menyisakan satu orang. Yang bahkan lebih sengsara dari Hong Xiu saat ini. Ini adalah hasil satu hari saja, hasil seperti itu akan membuat siapapun menjadi gila. Apalagi saat dia bahkan tidak bisa menyentuh ekor pihak lain. Luo Sen, yang terbakar amarah, terengah-engah saat ini, wajahnya pucat, dia mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh di matanya meledak dengan tidak hati-hati. Sialan Hong Xiu, Siang Kiankan, ingat ini. Tak perlu dikatakan lagi, kehilangan besar Siang Kiankan bisa dikatakan, sangat diperlukan, Luo Sen tentu saja menaruh banyak kebencian padanya. Semua orang tahu, jika tidak ada berita tentang Siang Kiankan, bagaimana Hong Xiu bisa begitu efisien. Itu hanyalah mimpi. Apalagi saat menghindari pengepungan, mereka selalu bisa kabur di saat pertama. Memikirkan hal ini, Luo Sen menatap orang-orang di belakangnya dengan tajam. Intuisi memberitahunya bahwa ada tahil alat di antara mereka. Kalau tidak, beritanya tidak akan bocor. Tanpa berita yang bocor, pihak lain tidak akan begitu waspada. Semua ini pasti menjadi tahil alat di kalangan bangsanya sendiri yang membocorkan kabar tersebut. Dia telah menggunakan metode seperti itu sebelumnya, dia menempatkan Chen Jun di Hong Xiu. Meskipun dia sudah kembali sekarang, ada juga orang-orangnya di tim lain, seperti Taiming, yang ada di sampingnya, dan dia memiliki dua orangnya di Tian Ming. Setelah melakukan hal seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan lebih waspada terhadap rakyatnya sendiri, jadi Luo Sen segera berpikir ke arah ini. Ada tahil alat, Luo Sen berkata pada Taiming dengan wajah cemberut. Kenapa tidak ada yang salah dengan Tian Mingmu? Luo Sen segera menyadari masalah penting dan menatap Taiming dengan wajah muram. Dari pagi hingga sekarang, berita terus berdatangan, dan semuanya tentang anggota Midnight yang mendapat masalah. Namun, Tian Ming tidak memiliki masalah apapun, yang membuat Luo Sen waspada. Mengapa? Apakah Anda curiga saya tahil alat? Taiming tidak gugup sama sekali, mencibir dan bertanya dengan ekspresi main-main. Bukan begitu. Atau apakah Anda bekerja dengan Hong Xiu? Luo Sen segera mundur bersama orang-orangnya yang tersisa, menjaga jarak tertentu, dan berkata dengan suara yang dalam. Situasi saat ini membuatnya curiga. Aku sudah bilang padamu kemarin, jangan biarkan siapapun keluar hari ini. Apakah kamu pikir aku adalah kamu? Mengapa saya harus membiarkan semua orang terus berburu poin? Orang-orangku tidak keluar, hanya kami bertujuh, ahli bela diri sejati yang datang, dan kami semua ada di sini. Dengan senyuman dingin, Taiming berkata tanpa basa-basi, apakah menurutmu jika aku bekerja sama dengan Hong Xiu, kamu akan tetap berdiri di sisiku? Melihat orang-orang yang tersisa di belakang Luo Sen, meski masih ada sepuluh orang, kekuatan mereka memang tidak terlalu bagus. Taiming tidak mau menatap mereka. Kamu, kata-kata Taiming membuat Luo Sen terdiam, memikirkannya, itu memang benar. Jika kedua belah pihak bekerja sama, dia tidak akan berdiri di pihak mereka saat ini. Selain itu, dua orang yang dia tanam di antara mereka juga sedikit menggelengkan kepala ke arahnya, menunjukkan bahwa itu bukan Tianming. Hal ini membuat Luo Sen semakin bingung. Tampaknya kelompok orang ini selalu bersama, dan bahkan jika mereka ingin membocorkan berita, tidak ada cukup waktu. Lantas, di mana berita itu muncul. Jangan lupa, kita berada dalam hubungan kerjasama. Jika kamu meragukanku, kerjasama kita bisa berakhir di sini. Saat ini, Taiming tidak peduli, dan senyuman lucunya menjadi lebih jelas. Hei hei, aku salah. Masalah ini berakhir di sini, saya minta maaf. Dalam sekejap mata, Luo Sen menunjukkan senyuman dan berkata dengan nada meminta maaf. Sekarang, situasinya sekilas terlihat jelas. Tanpa Tianming, Zieh mereka bahkan tidak bisa melawan Hong Xiu, apalagi tujuan terakhir. Memikirkan hal ini, Luo Sen hanya bisa menelan kemarahan ini ke dalam perutnya. Pada saat yang sama, niat membunuh yang tersembunyi muncul di matanya. Kembalilah ke sekte dan tunggu mereka di kaki gunung. Mengambil nafas dalam-dalam, Luo Sen tahu bahwa pengejaran terus-menerus seperti itu tidak akan berpengaruh. Dia berkata dengan marah, dan kemudian memimpin orang-orangnya kembali ke sekte tersebut. 144. Langit mulai gelap. Di sekolah Singchen, orang-orang kembali ke sekte satu demi satu. Hari ini ditakdirkan menjadi gila, terutama serangan balik gila Hong Xiu. Berita itu disebarkan ke telinga semua orang oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi. Ku dengar Zieh menderita kerugian besar hari ini. Iya, he he, Hong Xiu dan orang-orangnya benar-benar kejam. Mereka melumpuhkan setengah dari orang-orang Zieh sekaligus. Kali ini, Luo Sen akan muntah darah, kan? Wang Chen, Mat Man, dan Siang Kian kan benar-benar kejam. Saya mendengar bahwa mereka yang cacat dibunuh oleh mereka. Zieh tidak beruntung bertemu mereka. Wang Chen memiliki dendam terhadap Zieh. Kali ini, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka menghalangi orang-orang di kaki gunung? Orang-orang Tian Ming juga ada di sana. Sepertinya mereka akan membalas dendam. Jika orang-orang Hong Xiu diblokir, mereka mungkin akan mati. Hong Xiu akan menderita. Saya baru saja melihat orang-orang Hong Xiu telah kembali. Ada banyak diskusi di aula. Ketika orang terakhir berkata dengan tatapan polos bahwa orang-orang Hong Xiu telah kembali, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Awalnya, orang-orang ini masih ingin melihat pertarungan antara kedua belah pihak setelah menyerahkan poin. Siapa sangka akan ada berita seperti itu? Orang-orang Hong Xiu sudah kembali. Orang-orang Zieh dan Tian Ming menunggu di sana dengan sia-sia, bukan. Ekspresi apa yang dimiliki Luo Sen sekarang? Mereka mungkin belum mengetahui berita ini. Untuk sesaat, ekspresi semua orang sebaik mungkin. Terutama mereka yang punya dendam terhadap Zieh dan Tian Ming. Reputasi Hong Xiu di sekte luar selalu bagus. Namun reputasi Zieh jauh lebih buruk. Terutama Kong Zieh dan yang lainnya, mereka menindas orang lain dan melakukan banyak hal buruk dalam kehidupan sehari-hari. Cara mereka bahkan lebih kejam. Tentu saja, banyak orang menaruh dendam terhadap mereka. Hanya saja mereka tidak bisa berkata banyak karena kekuatan Zieh. Sekarang mereka melihat mereka dikalahkan, mereka secara alami merasa senang. Apakah kamu yakin orang-orang Hong Xiu telah kembali? Setelah hening beberapa saat, seseorang bertanya dengan tidak percaya. Mereka kembali. Saya baru saja melihat Liu Xinian dan Wang Chen kembali. Orang yang menyampaikan berita itu terus berbicara dengan polos, seolah-olah dia telah dianiaya. Wajah dan lehernya memerah karena cemas. Hahaha, usaha Knight dan Tian Ming semuanya sia-sia. He he, aku penasaran seperti apa ekspresi Lao Sen saat mengetahui mereka kembali. Dengan adanya Siang Kiankan, tidak akan mudah bagi mereka untuk menghentikan Hong Xiu. Seketika Aula dipenuhi tawa, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu. Namun, seseorang segera menemukan alasannya. Siapakah Siang Kiankan? Bukankah itu seorang Taipan yang menjual informasi? Kehadirannya berarti Hong Xiu memiliki sumber informasi yang cukup. Dengan bantuan Siang Kiankan, itu sudah cukup untuk menghindari serangan Luo Sen dan yang lainnya. Untuk sesaat, Aula menjadi gempar. Memikirkan bagaimana Lao Sen dan yang lainnya menunggu dengan getir dengan perut penuh kebencian, tetapi mereka tidak bisa menunggu apapun. Apa hasilnya? Bisa dibayangkan. Saat itu, ekspresi Lao Sen seharusnya kaya, bukan? Mereka telah menahan amarah mereka sepanjang hari tanpa ada tempat untuk melampiaskannya. Jadilah itu. Mereka telah menunggu langit menjadi gelap dan siap membalas dendam. Sekarang mereka tidak menunggu apapun, mereka mungkin akan menjadi gila. Sekolah Singchen, di sebuah kamar di area asrama. Saat ini, Wang Chen, Mat Man, Siang Kiankan, dan sekelompok anggota Hong Siu berkumpul di sini. Haha, bos, apakah menurutmu Lao Sen masih kelaparan? Mat Man tertawa dan bertanya ketika dia memikirkan Lao Sen dan yang lainnya menunggu dengan sedih di kaki gunung. Saya kira orang-orang itu seharusnya sudah kenyang sekarang. Saya katakan, gendut, Anda benar-benar berpengetahuan luas. Anda sudah bersama kami sepanjang hari, namun Anda masih dapat menerima kabar dari mereka. Bagaimana kamu melakukannya? Nak, rencana ini sangat bagus, biarkan mereka tenang. Mendengarkan deru angin di luar jendela, Mat Man semakin heboh. Tindakan seperti itu membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun hasil panen kelompok hari ini cukup membuahkan hasil. Ketika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan bekerja sama untuk membunuh binatang iblis peringkat dua. Dengan beberapa orang yang bekerja bersama, membunuh mereka cukup cepat. Ketika mereka mendapatkan lokasi midnight dan yang lainnya, mereka akan menjarah beberapa star bats dan membunuh mereka saat mereka berada di sana. Hanya dalam satu hari, semua orang mendapatkan banyak poin. Setidaknya, Wang Chen memperoleh 50 poin. Ini jauh lebih baik daripada berburu dan menjarah sendirian di hari-hari biasa, dan juga jauh lebih mudah. Midnight yang malang dan yang lainnya. Selama mereka tertangkap, semua orang akan bergiliran menjarah sampai semua manik bintang di dalamnya dijarah. Saat ini, Wang Chen akhirnya mengerti mengapa orang-orang itu suka bergabung dengan tim. Ini memang cara termudah dan termudah untuk mendapatkan poin. Meski bukan yang terbanyak, namun sudah pasti cukup bagi seseorang untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Huff, ini bagus. Biarkan orang-orang itu bangun. Memikirkan ekspresi Lausen membuat suasana hatiku lebih baik. KR jelas sedang dalam suasana hati yang baik saat dia bersorak. Serangan balik hari ini membuat mereka merasakan balas dendam. Seolah-olah kabut kemarin telah tertiup angin, dan mereka merasa segar kembali. Tiba-tiba, KR dan Matman menemukan topik yang sama, dan keduanya mulai pamer mesra. Melihat mereka berdua, Wang Chen dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Zilan dan Liu Xinyan memandang Siang Kiankan dalam-dalam. Mereka berdua tahu betul bahwa tanpa Siang Kiankan, mereka tidak hanya tidak akan mencapai hasil seperti itu hari ini, tetapi mereka juga akan terus dikecam. Dalam situasi seperti ini, Siang Kiankan telah menjadi sosok paling krusial, sangat diperlukan. Siang Kiankan hanya tersenyum tipis melihat tatapan keduanya. Dia mengulangi kata-kata yang sama, demi saudaraku Wang Chen. Kalau tidak, aku tidak akan mengganggumu. Ini mungkin digunakan untuk menipu orang-orang seperti Liu Xinyan dan Zilan yang tidak mengetahui alasannya, tetapi Wang Chen tidak akan terus mempercayainya. Dia tidak menyangka bahwa Siang Kiankan benar-benar tidak mementingkan diri sendiri sehingga dia akan menyerahkan begitu banyak keuntungan dan terlibat dalam situasi yang merepotkan karena hubungannya. Wang Chen sangat mengetahui sifat orang ini. Pasti ada rahasia yang tak terkatakan di balik ini. Namun, dia tidak menanyakannya. Karena Siang Kiankan tidak ingin mengatakannya, tidak ada gunanya meskipun dia bertanya. Ketika tiba waktunya untuk mengetahui, dia akan mengetahuinya. Semua orang menghabiskan malam itu dengan bahagia. Setelah mendiskusikan aksi keesokan harinya, rombongan bubar dan kembali. Di sisi lain, Lao Sen, yang akhirnya mengetahui bahwa Wang Chen dan yang lainnya telah kembali ke sekte, bahkan lebih marah dan hampir muntah darah. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menusup dagingnya, mengeluarkan bekas darah. Matanya merah dan dipenuhi amarah. Setelah menunggu beberapa jam dengan sia-sia, bagaimana hasil ini tidak membuatnya marah. Dia merasa akan menjadi gila. Apalagi saat dia melihat penampilan timing yang acu-ta'acu dan bersiap untuk pergi bersama orang-orang Tian Ming, dia hampir menjadi gila. Dengan paksa menekan amarahnya, Lao Sen menahan diri. Dia tahu bahwa jika dia berselisih dengan Tian Ming saat ini, mereka akan berada dalam situasi yang lebih pasif. Jika itu masalahnya, segala sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah oleh guru selama bertahun-tahun akan berubah menjadi ketiadaan. Dia tidak sanggup menanggung kejahatan ini. Demi situasi keseluruhan, Lao Sen menahan amarahnya dan setelah berdiskusi dengan Tai Ming, mereka berpisah. Sialan Tai Ming, sialan Tian Ming, sialan Hong Xiu, dan Wang Chen, Kuang Ren, dan Siang Kian Kan. Semuanya layak mati. Semuanya layak mati. Setelah kembali ke kamarnya, Lao Sen akhirnya mulai meledak tak terkendali. Memikirkan kekalahan hari ini, memikirkan sikap timing, dan memikirkan mereka yang terluka parah. Dia tidak dapat menanggungnya. Tunggu saja, sebentar lagi, aku akan membunuh kalian semua. Mati tanpa tempat pemakaman. Semua itu milikku, hanya milikku. Kalian semua harus mati. Mata Lao Sen memerah saat dia mengaum seperti singa gila di dalam ruangan. Saat ini, suara ketukan ringan terdengar dari dalam ruangan. Ekspresi Lao Sen berubah, dan dia segera menjadi tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan masuk ke kamar. Melihat sosok yang berdiri dalam kegelapan, dia tersenyum menyanjung dan berkata, Tuhan, Anda. Mengapa Anda ada di sini? Apakah kamu ingin menunggu sampai kalian semua dimusnahkan sebelum datang? Sosok dalam kegelapan itu mendengus dingin. Aku, aku tidak berani. Hari ini hanyalah sebuah kesalahan. Saya jamin situasi seperti ini tidak akan terjadi besok. Mendengar ini, wajah Lao Sen tiba-tiba menjadi pucat, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Huff, dan jangan temui aku lain kali. Saya akan memberi Anda tiga hari. Selesaikan Hong Siu dalam tiga hari. Setelah itu, Fajar akan menyingsing. Melihat reaksi Lao Sen, suara itu berkata dengan dingin. Tiga hari. Tapi Tuhan, sekarang personel kita, Lao Sen diam-diam mengeluh. Dengan kekuatannya saat ini, belum lagi tiga hari, akan sulit untuk menghabisi kelompok Hong Siu bahkan dalam tiga puluh hari. Memikirkan hal ini, kebencian muncul di matanya. Semua ini karena Taiming sialan itu. Jika Tian Ming benar-benar tega, dia tidak akan menunggu sampai hari ini. Dia bisa saja menghabisi Hong Siu kemarin. Karena Taiming, masalah ini berlarut-larut hingga hari ini, menyebabkan mereka sangat menderita. Bahkan saat ini, kelompok orang itu tidak menggunakan kekuatan sedikitpun. Mereka hanya sedang mengadakan pertunjukan. Itu sepenuhnya disengaja. Tidak perlu memikirkan personelnya. Sudah waktunya memanggil kembali mereka yang dibebaskan. Dan saya, saya juga akan bergerak bila diperlukan. Kali ini, kita harus melakukan pukulan fatal. Ini juga kesempatan terakhirmu. Suara Lao Sen baru saja jatuh, dan suara dingin terdengar. Oke, saya akan pergi dan memberitahu mereka sekarang. Jika ini masalahnya, kita bisa menghancurkan Hong Siu besok. Mendengar perkataan bayangan hitam itu, Lao Sen tiba-tiba menjadi bersemangat, dan wajah pucatnya langsung menjadi kemerahan. Kali ini, aku tidak ingin ada masalah. Kalau tidak, kamu bisa menghilang. Setelah berbicara, hanya untuk melihat bayangan hitam muncul, melompat keluar jendela dan menghilang ke dalam malam yang luas. Setelah bayangan hitam itu pergi, tubuh Lao Sen sedikit gemetar, dan dia sangat bersemangat. Guru akan bergerak. Dengan dia bergerak, bisakah kelompok Hong Siu terus merajalela? Memikirkan hal ini, senyuman sinis muncul di wajahnya. Wang Chen, Siang Kian Kan, Kuang Ren, Hong Siu, Tian Ming. Kali ini, kalian semua bisa mati, kalian semua harus mati. Hanya akan ada tengah malam di pelataran luar. Mulai sekarang, pelataran luar akan menjadi dunia midnight. Lao Sen mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Selama guru ini mau bergerak, bukankah itu masalah mengangkat tangannya untuk menghancurkan orang-orang ini? Namun, Lao Sen yang bersemangat tidak menyadari bahwa saat ini, tepat di luar jendelanya, sesosok tubuh berdiri di malam hari, memandangi bayangan hitam yang menghilang ke dalam kegelapan, sudut mulutnya menunjukkan sedikit cibiran, akhirnya mau tidak mau harus bergerak. He he, aku ingin melihat seberapa mampu kamu. Saat suaranya turun, dia memandang ke kamar Lao Sen dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan mengejar ke arah bayangan hitam. Tanpa suara atau jejak apapun, seolah-olah itu tidak pernah muncul. 145 Langit kelabu, dan angin kencang dari Howling Plain membawa rasa dingin yang menusup tulang. Kadang-kadang, satu atau dua raungan keras terdengar bersamaan dengan angin dingin. Saat itu sudah akhir musim dingin, dan angka-angka di kedua sisi lembah telah sepenuhnya memperlihatkan tampilan aslinya. Tanpa dukungan dedaunan hijau dan dekorasi, ada jejak kesederhanaan yang menyedihkan. Di atas puncak pohon, masih ada lapisan tipis es putih yang memancarkan sinar putih cemerlang. Seberkas cahaya redup menyebar di sepanjang lereng bukit, akhirnya mengantarkan kehebatan matahari pagi. He he, bos, apa menurutmu Luosen akan jadi gila lagi? Kami telah memburu begitu banyak binatang iblis. Mereka seharusnya merasa enak memakan angin barat laut di kaki gunung. Orang gila berdiri di samping Wang Chen dan bertanya dengan senyum sinis. Tadi malam, mereka menerima pesan dari Siang Kiankan. Setelah mengetahui bahwa pengepungan Luosen gagal tadi malam, mereka memutuskan untuk mengepungnya pagi-pagi sekali. Di bawah kepemimpinan Siang Kiankan, selangkah lebih maju dari Luosen dan yang lainnya. Saat fajar, mereka telah meninggalkan sekte dan memasuki pena pemburu binatang lembah angin jahat. Memanfaatkan fakta bahwa ini masih pagi, sekelompok orang memburu beberapa binatang iblis tingkat 2 dengan penuh minat. Bahkan ada binatang iblis tingkat tinggi tingkat 2. Binatang iblis semacam ini bernilai 15 poin, jadi mereka tentu saja tidak akan melepaskannya. Kelompok yang terdiri dari 12 orang bergabung dan berburu tanpa kesulitan. Taktik serangan kelompok diterapkan sepenuhnya, jadi mudah. Berpikir bahwa Luosen dan yang lainnya seharusnya berada di kaki sekte, bersiap untuk mengepung mereka lagi, orang gila tidak bisa menahan tawa. Dia awalnya memiliki konflik dan kebencian dengan Luosen, jadi melihatnya menderita seperti ini tentu saja merupakan hal yang paling membahagiakan. Huff, angin barat laut. Saya ingin membuatnya menjadi gila. Beberapa hari ini, kami akan bersembunyi dan bertarung, jangan berhadapan langsung dengan mereka. Hehehe, kami akan memaksa mereka untuk membubarkan anggotanya, lalu kami akan menggigit mereka sedikit demi sedikit. Mendengar perkataan Mat Man, Siang Kiankan mendengus dingin, mengerutkan bibir, menunjukkan ekspresi jahat, dan berkata sambil bercanda. Iya, itu dia, haha, biarkan orang itu menjadi gila. KR langsung menyetujui pendapat Siang Kiankan. Yang lain juga tidak keberatan. Seperti yang dikatakan Siang Kiankan, Zie masih memiliki kekuatan tempur tersisa sekitar sembilan orang. Menghadapi orang-orang ini, Hong Siu pasti tidak akan keberatan. Mereka mengkhawatirkan orang-orang dari Tian Ming dan orang di belakang Zie. Yang perlu dia lakukan sekarang sederhana saja. Dia perlu melemahkan kesabaran Lawson. Dia tidak tahan lagi. Pada akhirnya, dia membagi anak buahnya dan mengejar mereka. Hancurkan sedikit demi sedikit, bersihkan satu persatu, dan ambil inisiatif. Meskipun taktik seperti itu sedikit jahat dan tidak tahu malu, tidak ada seorang pun yang merasa jijik karenanya. Mereka bukan tuan-tuan. Berapa banyak pria jujur yang ada di benua ini sekarang? Mereka hanyalah serigala berbulu domba. Berapa banyak pria sejati yang ada? Mereka sangat langka seperti bulu burung Phoenix dan tandukilin. Bagaimanapun, Lawson tidak termasuk di antara mereka. Tidak perlu menghadapinya secara terbuka. Dalam pertempuran seperti ini, kemenangan adalah jalan yang harus ditempuh. Dengan keputusan ini, Wang Chen dan yang lainnya berpisah sepanjang hari. Mereka dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang dan menggunakan metode yang paling efektif untuk melakukan perang gerilya. Ketika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, dia akan membunuh beberapa binatang iblis. Ketika dia bertemu dengan anggota Midnight yang keluar untuk menyelidiki, dia akan mengejar mereka dengan bantuan informasi siang kiankan. Dia akan menjadi kejam. Itu adalah hari yang santai. Panennya juga bagus. Dia mendapat banyak poin. Tentu saja, poin-poin ini terutama diperoleh dengan membunuh binatang iblis. Dua anggota Midnight kembali lumpuh. Mereka hanya bisa kembali untuk memulihkan diri. Kini, anggota Midnight hanya berjumlah tujuh. Hanya tersisa tujuh anggota. Di bawah instruksi siang kiankan, anggota aliansi ekstrim juga menangani dua dari mereka dan membuat mereka terluka. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Lagi pula, Hong Xiu tidak perlu berselisih dengan Tian Ming. Sepanjang hari, Lao Sen berada dalam keadaan marah dan gila. Pagi-pagi sekali, dia dipandang seperti orang idiot. Di kaki gunung, dia meminum angin barat laut sepanjang pagi. Dia tidak melihat sosok Hong Xiu. Kemudian dia tahu bahwa dia telah dibodohi lagi. Selama sisa waktunya, dia bahkan tidak bisa melihat sosok Hong Xiu di lembah Ciliwain. Dia bahkan kehilangan dua anggotanya. Hal ini membuatnya marah besar. Memikirkan kata-kata apa itu, dia harus mendapatkan hasilnya dalam waktu tiga hari. Jantungnya bergetar. Jika orang-orang Hong Xiu terus bersembunyi seperti ini, apalagi tiga hari, bahkan sepuluh hari mungkin tidak cukup untuk menghadapi Hong Xiu. Sialan. Memikirkan hal ini, Lao Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Hingga malam hari, Wang Chen dan yang lainnya kembali ke sekte lebih awal seperti kemarin. Kali ini, Lao Sen tidak terus memblokir mereka. Dia tahu bahwa meskipun dia melakukannya, itu tidak akan efektif. Dengan pengalaman kemarin, jika pihak lain benar-benar ingin menghindari blokade mereka, mereka bisa langsung melewati tempat lain dan meninggalkan sekte tersebut di sepanjang jalan pegunungan. Memang bukan hal yang mudah untuk memblokir mereka. Malam gelap dan angin dingin. Sialan Hong Xiu, siang kian kan sialan. Di dalam kamar, Lao Sen meraung marah. Dua hari, selama dua hari penuh, orang-orang ini melarikan diri dan dia bahkan tidak bisa menyentuh bayangan mereka. Dalam dua hari, anggota Midnight dikurangi dari sembilan menjadi enam saat ini. Di antara mereka, ada lima seniman bela diri sejati dan satu seniman bela diri pemurnian tubuh peringkat sembilan. Kekuatan semacam ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Hong Xiu. Jika bukan karena Tian Ming, Lao Sen akan menggunakan kekuatan itu. Besok adalah hari terakhir. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Lao Sen bersinar dengan cahaya dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena kamu sangat ingin mati, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Hong Xiu, besok akan menjadi hari kiamatmu, dan siang kian kan serta Wang Chen, kalian semua akan mati. Sekte luar hanya akan menjadi duniaku, sekolah Sing Chen hanya akan menjadi duniaku. Meski ini bukan pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata seperti itu, Lao Sen masih merasa jauh lebih nyaman saat ini. Memikirkan tentang apa yang akan terjadi besok, sudut mulutnya sedikit terangkat dengan ekspresi gembira. Semua kengganan dan kebencian sebelumnya sepertinya telah hilang pada saat ini. Jejak cahaya merah iblis muncul di matanya. Lao Sen tiba-tiba bangkit dan keluar kamar, menghilang ke dalam kegelapan. Ini akan dimulai besok. Hei hei, apakah mereka mampu mengatasinya? Sesaat setelah sosok Lao Sen menghilang, sesosok tubuh muncul di depan pintu kamarnya. Melihat sosok Lao Sen yang menghilang, dia bergumam pada dirinya sendiri. Senyuman lucu muncul di wajahnya. Orang itu tidak tahan lagi. Karena dia sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginannya. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, sosok hitam itu menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia juga menghilang ke dalam kegelapan. Larut malam, ruangan itu dikelilingi lampu hijau, memancarkan cahaya hijau redup. Itu menerangi seluruh ruangan, tapi itu menimbulkan perasaan suram. Hei hei, kelompok orang itu tidak tahan lagi. Sudah hampir waktunya untuk memulai besok. Di bawah lampu hijau, sesosok tubuh gemuk berdiri di depan jendela, memandang langit malam di kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Menarik, karena kalian ingin bermain besar, aku akan bermain dengan kalian. Sudah waktunya bagi orang yang tidak kompeten itu untuk muncul. Tapi menurutku besok akan menjadi peringatan kematianmu. Setelah sekian lama, sosok itu memperlihatkan senyuman lucu dan berkata dengan lemah, dengan sedikit antisipasi di matanya. Yah, ini waktunya berdiskusi dengannya. Mengambil nafas dalam-dalam, sosok itu berbalik dan berjalan keluar ruangan, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Pada malam ini, gerbang luar sekolah Singchen tampak sangat ramai, dengan lebih banyak orang dibandingkan sebelumnya. Angin dingin bersiul di luar jendela. Di malam yang gelap, gerbang luar Star Tres School, yang seharusnya sangat sepi, tiba-tiba muncul lebih banyak sosok. Di ruang terbuka yang tersembunyi, orang-orang ini berkumpul, dan pemimpinnya adalah Lawson. Sebuah konspirasi besar sedang terjadi di malam yang gelap ini. Angin akhirnya mengumpulkan awan di langit, dan hujan akhirnya mulai turun. Pada saat ini, di kamarnya sendiri, Wang Chen, yang akhirnya menyuruh Mat Man pergi, akhirnya menghela nafas lega. Di dalam kamar, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Sudah sekitar setengah bulan sejak dia memasuki artis bela diri sejati. Setelah mengolah mantra naga kekaisaran, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kemajuannya selama periode waktu ini. Terutama dalam pertempuran yang terus-menerus, kemajuannya terlihat jelas. Setelah kekuatan fisiknya mencapai persyaratan mantra naga kekaisaran tingkat pertama, itu cukup mudah untuk dikembangkan. Ditambah dengan bantuan bel milk dan air kolam dingin, hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha dibandingkan orang biasa. Dia, yang memiliki bakat bagus, samar-samar merasakan tanda-tanda terobosan. Pengejaran dan keinginan akan kekuatan membuat Wang Chen tidak pernah memperlambat kecepatan dan proses kultivasi. Bahkan dalam kehidupan yang penuh tekanan akhir-akhir ini, dia tidak mengabaikannya sedikitpun. Kebencian terhadap keluarga, kebangkitan keluarga, ketika beban ini menimpa dirinya, potensinya terstimulasi sepenuhnya. Secara relatif, kultivasi awal setelah memasuki seniman bela diri sejati jauh lebih mudah daripada tahap pemurnian tubuh peringkat 8, tahap pemurnian tubuh peringkat 9, dan bahkan menerobos belenggu seniman bela diri sejati. Setelah memasuki seniman bela diri sejati, kultivasinya setara dengan melangkah ke dunia baru. Kultivasi sekali lagi akan memulai sebuah siklus, dari yang mudah ke yang sulit, dan menyebar dari titik awal ini. Oleh karena itu, banyak orang, setelah memasuki jajaran artis bela diri sejati, hingga artis bela diri sejati peringkat 3, pada tahap awal artis bela diri sejati ini, kecepatan kultivasinya lebih cepat daripada tahap pemurnian tubuh. Merasakan pengumpulan energi di sekitarnya, Wang Chen dengan sepenuh hati terjun ke dalam kultivasi semacam ini. Dia menutup matanya dan menarik dan membuang nafas, memadatkan energi batin sejati. Dengan dantian sebagai pusatnya, energi batin sejati mulai menyebar ke seluruh tubuh, mengikuti tendon dan pembuluh darah, dan mulai beredar. Mulut dan hidungnya sedikit terbuka, dan di bawah nafas panjang dan pendek, samar-samar seseorang dapat melihat aliran energi batin sejati yang padat ke dalam tubuh melalui mulut dan hidungnya, dan kemudian udara keruh dihembuskan perlahan. Saat proses berlanjut, napas Wang Chen juga berangsur-angsur meningkat, mengubah metodenya. Energi batin sejati di dalam ruangan menjadi lebih padat, menyebabkan angin puyuh kecil. Ketika energi batin sejati dalam tubuh mencapai hambatan, penghalang ilusi itu akhirnya muncul. Mengondensasi energi batin sejati, Wang Chen tahu bahwa begitu dia menerobos penghalang ini, dia akan masuk dalam jajaran artis bela diri sejati peringkat 2. Tanpa ragu sedikit pun, dia bergegas maju dengan energi batin sejati. Mengikuti jalur sirkulasi mantra naga kekaisaran, energi batin sejati bagaikan seekor naga yang memasuki laut, menyapu setiap sudut berulang kali. Segera, sedikit rasa sakit datang dari meridian di tubuhnya, seolah-olah dia ditusuk oleh jarum. Energi batin sejati yang dikembangkan oleh mantra naga kekaisaran memang mendominasi. Itu seperti naga dari surga ke-9, kaisar dunia, yang sangat mendominasi. Pada saat ini, Wang Chen tidak tahu bahwa di dunia luar, tubuhnya mengeluarkan tekanan tak berbentuk. Jika ada yang merasakannya pasti akan kaget. Tekanan semacam ini cukup membuat banyak orang tidak bisa mengangkat kepala di hadapannya. Ini adalah tekanan dari mantra naga kekaisaran. Dan, seiring kemajuan teknik budidaya, tekanan semacam ini secara bertahap akan ditampilkan. Setelah itu, setiap sel secara samar-samar mengeluarkan bekas rasa sakit setelah distimulasi oleh energi batin sejati. Rasa sakitnya perlahan menyebar dan menjadi hebat. Tubuhnya sedikit gemetar, dan Wang Chen mengatupkan giginya. Dia tahu ini adalah efek dari mantra naga kekaisaran. Setiap kali mantra naga kekaisaran maju sedikit, mantra itu akan melunakan dan memperkuat tubuh kultifator, memperkuat tubuh dan tendon. Ini adalah proses yang harus dijalani. Walaupun penempaan semacam ini jauh dari intensitas yang dibutuhkan untuk kemajuan mantra naga kekaisaran, namun jauh lebih kuat daripada teknik penempaan tubuh rata-rata. Seperti yang diharapkan dari teknik budidaya yang tidak memiliki peringkat, teknik ini secara langsung menggabungkan teknik budidaya dengan teknik tempering tubuh. Mereka berkerabat dekat dan dibudidayakan bersama. Bisa dikatakan sempurna dan ajaib. Tentu saja, meski prosesnya menyakitkan, imbalannya juga melimpah. Setelah sekian lama, seluruh tubuh Wang Chen hampir mati rasa. Pada saat ini, rasa sakitnya bisa dianggap berkurang secara bertahap. Kemudian, seolah-olah energi batin sejati memiliki kecerdasannya sendiri, ia menyerang lapisan penghalang dalam sekali jalan, terus maju dengan kemauan yang gigih. Setelah serangkaian suara gemuruh dan getaran, semuanya kembali normal. Lapisan penghalang menghilang, dan energi batin sejati dari dunia luar berhenti mengalir masuk. Setelah energi batin sejati dalam tubuh mengalir melalui meridian sebanyak 36 kali, perlahan-lahan kembali ke dantian. Tidak ada lagi tirani dari sebelumnya, dan kembali ke kelembutan seperti biasanya. Perbedaan antara sebelum dan sesudah sangat besar. Seluruh prosesnya sangat lancar. Memang benar, seperti yang dikatakan Lin San, seluruh tahap kultivasi dari pemurnian tubuh tahap pertama hingga ketiga bahkan lebih mudah daripada seluruh tahap dari pemurnian tubuh tahap ketujuh hingga kesembilan. Ketika Wang Chen membuka matanya lagi, dia menunjukkan senyuman puas. Dia tidak mengecewakannya. Pada saat ini, dia masuk ke dalam jajaran seniman bela diri sejati tahap kedua. Hanya dalam waktu setengah bulan, dia sekali lagi membuat terobosan besar dan melompat seperti Wang Chen, memasuki jajaran seniman bela diri sejati tahap kedua. Kekuatannya sekali lagi mendapat peningkatan kualitatif. Wang Chen jelas bisa merasakan peningkatan langsung dalam kekuatannya. Energi batin sejati di tubuhnya telah meningkat seperti tiga. Dibandingkan dengan seniman bela diri sejati tahap pertama, seniman bela diri sejati tahap kedua jauh lebih kuat. Dengan teriakan ringan, tinju runtuh gunung dan telapak gelombang yang tumpang tindih ditampilkan satu demi satu. Dengan langkah hantu berkedip di bawah kakinya, Wang Chen seperti seekor naga yang berenang di air, bergerak seperti harimau ganas, berlatih di ruang kecil. Setelah semuanya kembali normal, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan fisik seniman bela diri sejati tahap kedua sudah cukup untuk mencapai empat ribu jin, yang merupakan lompatan besar dibandingkan dengan tiga ribu jin seniman bela diri sejati tahap pertama. Wang Chen, sebaliknya, mampu mengerahkan kekuatan hampir lima ribu kati dengan kekuatan tersebut. Dengan efek yang ditumpangkan dari wave stacking palm, dia bisa mengerahkan kekuatan tidak kurang dari enam ribu lima ratus kati, bahkan melebihi kekuatan yang bisa dimiliki oleh prajurit sejati peringkat empat biasa. Saat ini dia, dengan kekuatan peluru lampu hijau, benar-benar mampu melawan seniman bela diri sejati tahap keempat, dan bahkan melawan seniman bela diri sejati tahap kelima sampai mati bukanlah hal yang mustahil. Besok akan lebih seru. Setelah memahami segalanya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan puas. Pada saat genting ini, dia berhasil menerobos. Tidak diragukan lagi ini adalah berita terbaik. Itu berarti dia bisa menampilkan efek yang lebih besar dalam pertarungan. 146. Langit suram dan suram, seolah-olah hendak menekan tanah. Tidak ada jejak sinar matahari. Itu adalah hari yang cerah, tapi sama suramnya dengan malam hari. Angin dingin yang mengalir ke dataran ratapan masih tajam, menderu dan mengamuk di tanah seperti pisau. Suasananya begitu menindas hingga membuat orang sulit bernapas. Merasakan angin dingin yang seperti pisau, semua orang hanya bisa mengerutkan kening. Lembah Ciliwain masih sepi, tapi jauh lebih sepi dibandingkan dua hari yang lalu. Saat Hong Xiu melakukan perang gerilya dalam dua hari terakhir, menghindari serangan frontal Xie dan Tian Ming, semua orang juga terdiam. Namun, ini hanyalah fenomena permukaan. Di dalam, masih bergejolak. Kenapa aku tidak menemui Xie hari ini? Orang gila mengerutkan bibirnya dan bergumam tidak puas. Dalam beberapa hari terakhir, dia berharap lebih banyak orang dari Xie akan datang. Pertarungan haus darah itu membuat Mat Man heboh. Sayangnya, hari ini, Xie tiba-tiba menjadi tenang. Dia tidak melakukan gerakan atau reaksi apapun, yang membuat Mat Man sedikit tidak nyaman. Ini adalah hari ketiga, dan ketenangan hari ini agak aneh. Menurut karakter Lawson, dia pasti tidak akan menyerah setelah menderita kerugian sebesar itu. Namun, dia tidak bisa melihat tindakan Xie sekarang. Menurut berita yang datang, Xie juga telah memasuki lembah Ciliwain, namun yang mengejutkan, dia mulai berburu binatang iblis dan tidak melakukan tindakan apapun. Ketenangan seperti ini jelas bukan kabar baik. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Dia menoleh untuk melihat Liu Xinian dan yang lainnya, hanya untuk melihat bahwa ekspresi Liu Xinian dan Xie Lan juga cukup berat. Melihat Siang Kiankan, dia masih terlihat tidak berbahaya, tapi samar-samar dia bisa melihat sedikit kelainan di matanya. He he, semuanya bersiap-siap, semuanya sudah disinikan. Mereka disini, saatnya untuk memulai. Pada saat ini, Siang Kiankan menunjukkan cibiran samar dan berkata perlahan. Mendengar kata-katanya, semua orang tercengang, lalu dengan cepat melihat kekejauhan. Mereka melihat ruang yang semula kosong tiba-tiba dikelilingi oleh serangkaian suara aneh. Kemudian, beberapa sosok muncul dan perlahan berkembang. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 sosok muncul dan mengelilingi mereka di tengah. Pasukan Black Flame, KR, yang berdiri di samping Zero Wing, mengerutkan kening saat melihat orang-orang ini. Meskipun tim Black Flame tidak sehebat dulu, mereka masih merupakan kekuatan yang kuat di sekte luar sekolah Xin Chen. Salah satu dari tiga guild besar dari tahun lalu, Black Flame ada dalam daftar. Tiga kelompok teratas di tempat suci bagian luar adalah Midnight, Tian Ming, dan Black Flame. Setelah itu, tiga bunga emas berlengan merah muncul dan membentuk lengan merah. Mengandalkan pesona tiga bunga emas, mereka merekrut cukup banyak orang hanya dalam beberapa bulan dan memiliki kekuatan yang cukup. Selama beberapa bulan terakhir, dia memanfaatkan setiap peluang yang dia bisa, memanfaatkan transisi Black Flame menjadi murid luar dan bergabung dengan salah satu dari tiga tim hebat. Seperti kata pepatah, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda, tidak terkecuali Black Flame. Meski sempat menurun, namun sumber dayanya masih cukup. Setelah akumulasi lebih dari satu dekade, Black Flame masih mampu mendominasi suatu area. Meskipun dia telah menahan diri di sekte luar, tidak perlu meragukan kekuatannya. Saat ini, masih ada lima belas anggota. Di antara mereka, ada lima seniman bela diri sejati, tujuh pemurnian tubuh tahap sembilan dan tiga pemurnian tubuh tahap delapan. Siapa sangka mereka akan benar-benar muncul di sini? Dalam sekejap, Liu Xinian dan Xi Lan merasa ada masalah. Pertarungan antara api hitam dan lengan merah masih tergambar jelas di benak semua orang. Karena pertempuran itulah Black Flame dikalahkan dan digantikan oleh Red Sleeve. Dendam antara kedua belah pihak bisa dibayangkan. Sekarang setelah mereka muncul, sudah jelas bahwa mereka pasti bergabung dengan Midnight. Debu putih. Di saat yang sama, Wang Chen juga mengerutkan kening dan bergumam pelan. Dia melihat kenalan lamanya, White Dust. Dia tidak menyangka dia juga akan muncul di sini. Menghubungkan identitas kelompok orang lain yang ke R sebutkan sebelumnya, Wang Chen sudah mengerti di dalam hatinya. Kelompok Black Flame dan White Dust berasal dari dua tim yang berbeda. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan saling mengganggu dan tidak akan bersatu. Sekarang mereka berdiri bersama, hasilnya sudah jelas. Keduanya sudah bergabung, dan sepertinya tidak ada orang lain yang bisa membuat mereka bergabung selain Midnight. White Dust tidak perlu banyak bicara. Semua orang tahu tentang dendam antara dia dan Wang Chen. Karena debu putih itulah Wang Chen dikejar oleh Midnight. Saat itu, Wang Chen memilih pena pemburu binatang dari White Dust, menyebabkan White Dust menyewa Midnight untuk menembak Wang Chen. Hal ini telah menyebabkan keributan di sekte luar. Dari mulut matman, Wang Chen juga samar-samar mengetahui tentang dendam antara Black Flame dan Red Sleeve. Menghubungkan kedua belah pihak, bersama dengan Midnight dan Tian Ming saat ini, bisa dibayangkan bahwa keempat tim ini jelas ada di sini untuk menghadapi Red Sleeve. Adapun anggota lainnya, Wang Chen dengan cepat menyadari bahwa orang-orang ini bukan anggota tim, dan kekuatan mereka di sekte luar tidak buruk. Tampaknya orang-orang ini juga telah disuap oleh Midnight. Memikirkan hal ini, Wang Chen akhirnya mengerti mengapa siang kian kan mengatakan bahwa kekuatan Midnight tidak biasa. Memang benar demikian. Sudah ada lebih dari 20 orang di depan mereka. Di antara mereka, ada delapan seniman bela diri sejati, sebelas di antaranya berada di peringkat ke sembilan tahap pemurnian tubuh, dan delapan di antaranya berada di peringkat ke delapan tahap pemurnian tubuh. Setelah sekilas pandang, ekspresi semua orang menjadi serius. Sebelum Wang Chen dan yang lainnya sempat bereaksi, suara langkah kaki terdengar dari jauh. Sosok luosen, Taiming, dan lainnya muncul di ruang terbuka di depan mereka. Tengah malam, enam anggota yang tersisa, dan tujuh seniman bela diri sejati Tianming, totalnya 13 orang, semuanya hadir. Kali ini, jumlah orang di sisi lain telah mencapai 40 orang. Sebuah tim besar muncul. Melihat sisi mereka sendiri, total 12 orang, ekspresi Liu Xinian dan Xi Lan sangat jelek. Luosen, itu benar-benar kamu. Bahkan Matman mengungkapkan ekspresi serius saat dia melihat Luosen, yang berdiri di depan. Jadi bagaimana jika ya, apakah kamu masih bisa menumbuhkan sayap dan terbang kali ini? Sambil mencibir, Luosen berkata dengan dingin. Pada saat ini, ada total 20 seniman bela diri sejati di sisinya, 12 seniman bela diri di peringkat ke sembilan tahap pemurnian tubuh, dan 8 seniman bela diri di peringkat ke 8 tahap pemurnian tubuh. Formasi seperti ini sudah cukup untuk melenyapkan seluruh sekte luar. Meskipun kekuatan lengan merah tidak buruk, di depan barisan seperti itu, dia ingin melarikan diri. Itu jelas hanya lelucon. Terlebih lagi, masih ada tuan dalam kegelapan. Begitu dia bergerak, semua orang di lengan merah akan mati. Tentu saja, kecuali itu adalah pilihan terakhir, Luosen tidak ingin tuan itu mengambil tindakan. Begitu dia bergerak, kekuatannya akan terlihat, dan jalan masa depannya akan menjadi lebih sulit. Di saat yang sama, setelah mengalami serangkaian teguran, Luosen juga sangat membutuhkan kesempatan untuk pamer, agar bisa mendapatkan apresiasi dari sang junjungan. Luosen memiliki ekspresi puas di wajahnya, yang benar-benar berbeda dari dua hari yang lalu. Pada saat ini, melihat anggota lengan merah yang dikelilingi di tengah, hatinya mulai bersemangat. Dengan susunan pemain seperti itu, hasil akhir sudah bisa ditentukan. Api hitam? Ada apa? Anda juga menjadi antek midnight dan bergabung. Dan Bai Chen, lengan merah kami tidak punya dendam padamu. Mengambil napas dalam-dalam, Liu Xinian, yang berdiri di samping Wang Chen, maju selangkah dan menatap bos Black Flame, Wu Hao, sambil mencibir. Wu Hao, pemimpin api hitam. Pemimpin saat ini, peringkat ketiga dalam daftar bintang, memiliki kekuatan seniman bela diri sejati peringkat kelima. Dia bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik absolut di sekte luar. Sayangnya, Wu Hao adalah satu-satunya di Black Flame. Meskipun ada lima seniman bela diri sejati, selain Wu Hao, di antara empat seniman bela diri sejati yang tersisa, tiga adalah seniman bela diri sejati peringkat pertama, dan satu adalah seniman bela diri sejati peringkat kedua. Setelah kelompok terakhir orang memasuki sekte dalam pada akhir tahun lalu, Black Flame merasa sedikit tidak berdaya. Jika ini adalah waktu biasa, mungkin waktu satu tahun sudah cukup bagi mereka untuk pulih. Sayangnya, kebangkitan lengan merah secara langsung mengumumkan tragedi mereka. Itu juga memanfaatkan waktu ketika kekuatan api hitam sangat berkurang sehingga lengan merah bisa bangkit. Lengan merah? He he, tak perlu bicara lagi soal dendam di antara kita. Mengapa Anda tidak mengizinkan orang lain membalas dendam? Bukankah kamu sangat menakjubkan saat itu? Oh iya, aku lupa memberitahumu. Setengah tahun lalu, Black Flame bergabung dengan Midnight. Sekarang, tidak ada Black Flame, hanya Midnight, dan saya juga laki-laki Midnight. Mendengar kata-kata Liu Xinian, Wu Hao tersenyum dingin dan berkata dengan ringan. Kata-kata ini membuat wajah Liu Xinian dan yang lainnya berubah drastis. Black Flame sebenarnya digabungkan dengan Midnight. Ini terjadi setengah tahun lalu. Kenapa mereka tidak tahu sama sekali? Jika bukan karena kejadian ini, diperkirakan masalah ini tidak akan pernah diketahui. Jika hasil ini diketahui oleh anggota sekte luar, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh sekte luar. Tiga tim besar yang asli. Kini, Black Flame, tim terkuat setelah tiga tim besar, justru memilih bergabung dengan Midnight. Black Flame, yang telah diwariskan selama lebih dari satu dekade, dihancurkan. Apa? Apakah kamu terkejut? Hehehe, belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Nah, api hitam kami telah hancur, dan lengan merah Anda hampir selesai hari ini. Melihat wajah terkejut Liu Xinian dan yang lainnya, Black Flame berkata dengan kepuasan dan sedikit kebencian. Jika bukan karena lengan merah, bagaimana Black Flame bisa menolak? Bagaimana mereka bisa menemukan hal itu dan orang itu setengah tahun yang lalu? Bagaimana mereka bisa bergabung dengan Midnight? Sumber dari semua ini adalah lengan merah. Haha. Maafkan aku, Black Flame memang sudah menyatu dengan Midnight, tapi masih eksistensi tersendiri bernama Black Flame Squad. Nama ini lumayan kan? Sedangkan untuk Red Sleeve, jika kamu mau bergabung denganku, aku juga bisa menyimpan nama Red Sleeve Squad untukmu. Haha. Jelas, saat ini, orang yang paling bahagia adalah Lawson. Meskipun dia telah mengungkapkan semua kartu asnya sebelumnya, menyelesaikan masalah ini layak dilakukan. Tiba-tiba, ekspresi Liu Xinian dan Xi Lan menjadi sangat jelek. Wang Chen, Mat Man, dan KR juga memasang ekspresi serius. Situasinya benar-benar di luar imajinasi mereka. Kemunculan api hitam, debu putih, dan yang lainnya telah benar-benar mematahkan ekspektasi mereka, menempatkan situasi dalam situasi genting. Sekarang setelah mereka bergerak, hasilnya bisa dibayangkan. Mereka pasti kalah. 147. Huff. Kamu ingin kami bergabung dengan Xiye? Bermimpilah. KR berteriak marah mendengar kata-kata Luo Shen. Wajah KR memerah saat dia mengepalkan tangannya. Dia segera siap berperang. Besiaplah untuk keluar. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menginstruksikan sisanya. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah keluar dari pengepungan. Mereka tidak menyangka pihak lain telah mengumpulkan begitu banyak orang. Meskipun semua orang sudah siap, mereka tetap saja lengah. Melihat siang kiankan di samping mereka, Liu Xinian dan yang lainnya sengaja menjauhkan diri darinya dan tetap waspada. Apakah ini benar-benar kecelakaan atau sudah direncanakan sebelumnya dan mereka tidak mengetahuinya? Mengapa siang kiankan tidak menerima kabar tersebut? Apakah karena dia tidak menerimanya atau memang sengaja menyembunyikannya? Tidak ada yang tahu. Sekarang bukan waktunya untuk melanjutkan pertanyaan ini. Apa yang bisa mereka lakukan meskipun mereka mengetahuinya? Yang bisa mereka lakukan hanyalah tetap waspada. Bagaimanapun, siang kiankan terlalu tidak terduga. Mereka harus berhati-hati. Mengapa ingin keluar? He he, menurutku kamu tidak punya harapan. Anda hanya punya satu pilihan sekarang. Bubarkan red sleeve dan bergabunglah dengan Zie. Kalau tidak, hef, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Luo Sen mencibir dan berkata kepada Wang Chen dan yang lainnya. Kemudian, dengan pandangan sekilas darinya, pengepungan itu menyusut sekali lagi, menjebak beberapa dari mereka di dalamnya. Ada tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar, tidak menyisakan ruang sama sekali. Dari pengepungan, terlihat Luo Sen dan yang lainnya sudah bersiap dengan baik. Mereka bahkan memilih tempat terpencil untuk bergerak. Haha, siang kiankan, apakah kamu masih menyembunyikannya? Sudah waktunya kamu datang. He he, kalau bukan karena kamu, kami tidak akan bisa memancing mereka ke sini. Haha, lumayan. Anda melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Anda pasti akan mendapatkan bagian Anda nanti. Sekarang mereka sudah mulai mencurigai Anda, apakah Anda masih ingin terus berakting? Luo Sen mengatakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Adapun siang kiankan, dia mencibir dan berjalan menuju Luo Sen di bawah tatapan tidak percaya semua orang. Dalam sekejap, mereka merasakan dunia berputar. Wajah Wang Chen, Liu Xinian, dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka tidak menyangka siang kiankan akan mengkhianati mereka. Melihat siang kiankan yang sudah berdiri di samping Luo Sen, wajah semua orang dipenuhi amarah. Sialan, kamu benar-benar mengkhianati kami. B asteris bintang, aku akan mencabik-cabikmu. Orang gila meraung ke arah siang kiankan. Wajahnya memerah karena marah. Huh, sialan gendut, sudah kuduga, kamu bukan orang baik. Berapa banyak manfaat yang mereka berikan kepada Anda. Anda benar-benar menjual kami. Ekspresi KR juga berubah saat dia berteriak dengan marah. Medan di sini sempit, dan kebetulan berada di tengah cekungan kecil. Ada gundukan kecil di semua sisi, dan tidak ada hutan untuk berlindung sama sekali. Itu memang tempat terbaik untuk menyerang. Siang kiankanlah yang membawa sekelompok orang ke sini. Dia mengatakan bahwa dia telah menerima kabar bahwa ada anggota Midnight yang sendirian di sini, jadi dia membawa semua orang ke sini. Pada akhirnya, mereka memang melihat salah satu anggota Midnight, tapi itu bukan satu anggota, melainkan semuanya. Ini termasuk Black Flame, anggota Tian Ming, dan grup White Dust. Bisa dibayangkan hasilnya. Ini adalah skema yang sudah direncanakan sebelumnya. Siang kiankan mengkhianati mereka. Dia sudah berdiri di sisi Lausen. Pengkhianatan siang kiankan membuat marah semua orang. Lalu, dia dengan cepat mengetahui semuanya. Siapakah siang kiankan? Dia adalah orang yang akan melakukan apapun tanpa manfaat. Selama dia diberi harga yang tepat, apa yang tidak akan dia lakukan? Bahkan jika dia diminta untuk membunuh orang yang dicintainya, dia mungkin akan melakukannya. Mengapa kamu mengkhianati kami? Wang Chen bertanya dengan wajah cemberut. Siang kiankan adalah seseorang yang dia kenal sejak dia memasuki fraksi bintang. Dia juga salah satu dari sedikit teman Wang Chen. Meskipun siang kiankan adalah orang yang pengkhianat, harus dikatakan bahwa dia sangat setia sepanjang waktu. Awalnya, mereka mengira siang kiankan telah melepaskan kesempatan bagus untuk mendapatkan keuntungan karena hubungannya dengan mereka. Siapa sangka dia akan melakukan hal seperti itu dalam sekejap mata? Kekecewaan tidak bisa dihindari. Saat ini, mungkin orang yang paling depresi adalah Wang Chen. He he, uang membuat dunia berputar. Sekarang, uang membuat dunia berputar. Dengan manfaat yang cukup, segalanya mungkin. Kata Lawson dengan senyum sinis sambil melihat reaksi Wang Chen dan yang lainnya dengan kepuasan. Menurutnya, pukulan psikologis seperti itu terkadang lebih tidak nyaman daripada pukulan fisik, namun juga merupakan semacam balas dendam yang membuatnya lebih senang. Kemarin lusa, tidak, tepatnya, baru kemarin diskusi formal selesai, dan siang kiankan sudah bergabung dengan mereka. Sebotol Bell Lotion dan 200 Starbats. Harga ini membuatku tidak mungkin untuk tidak tergerak. Siang kiankan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak merasa malu sama sekali. Kulitnya sangat tebal. Tentu saja, pernahkah kamu memberi siang kiankan Bell Lotionmu? Tidak, kan? Berapa banyak Starbats yang bisa kamu berikan padanya? 30 atau 50? He he, Zie kami jauh lebih murah hati dari kalian. Sebotol Bell Lotion dan 200 Starbats, bukankah itu cukup untuk menggerakkan seseorang? Bahkan jika dia adalah hantu, selama dia adalah murid sekolah Singchen, dia juga harus dipindahkan. Lawson menambahkan. Mendengar harga seperti itu, Liu Xinyan dan yang lainnya tersentak dan saling memandang. Sebotol Bell Lotion sudah cukup membuat banyak orang tergila-gila, ditambah 200 Starbats. Itu memang cukup untuk menggerakkan siapapun, bahkan hantu. Selama dia menjadi murid sekolah Singchen. Apalagi di saat-saat genting seperti akhir tahun. Siang kiankan telah berada di 10 besar daftar bintang selama 9 bulan. Di bulan terakhir ini, selama dia mempertahankan posisinya di 10 besar, dia akan bisa masuk ke tempat suci. Dalam keadaan seperti itu, 200 Starbats terlalu penting, karena setara dengan 800 poin. Selama siang kiankan bergerak, dia pasti akan masuk 10 besar daftar bintang, terutama di bulan Desember yang penuh gejolak ini. Ini setara dengan mengirim siang kiankan secara langsung ke tempat suci, jadi tidak mengherankan jika dia tergoda. Bukankah orang-orang di tempat suci luar berperang dan membunuh untuk memasuki tempat suci dalam? Kalau tidak, siapa yang rela menghabiskan setiap hari berperang dan membunuh seperti ini? Liu Xinyan dan yang lainnya langsung terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dari sudut pandang siang kiankan, dia memang akan melakukannya. Apalagi dengan karakternya, sangat wajar jika dia melakukan hal seperti itu. Melihat wajah pucat Wang Chen dan yang lainnya, Lau Xinyan mencibir dengan puas. Baiklah, saatnya memulai. Atau apakah Anda akan terus melawan? Sepertinya ada aturan di tempat suci luar bahwa orang diperbolehkan mati dalam pertempuran antar kelompok, bukan? Hem, juga, pertarungan yang menentukan antar kelompok diperbolehkan. Jika saya ingat dengan benar, seperti ini. Lau Xinyan menyipitkan matanya, niat membunuhnya melonjak, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sehelai kain merah cerah dari dadanya. Ada tanda yang jelas di sana, yang sangat mencolok. Di tempat suci luar sekolah Xingchen, penjarahan antar anggota pada umumnya hanya diperbolehkan satu lawan satu. Pada saat yang sama, ada aturan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan mati, dan setiap orang hanya dapat menjarah satu manik bintang dari lawan yang sama setiap hari. Namun, ada pengecualian, pertarungan tim sampai mati. Jika pertarungan terjadi antara dua tim dan mencapai titik yang tidak bisa kembali lagi, seseorang bisa mengajukan pertarungan hidup dan mati dari tetua tempat suci luar. Pertarungan hidup dan mati seperti itu bisa dilakukan dalam bentuk pertarungan tim. Selama disetujui, pertempuran apapun diperbolehkan. Hanya ada satu hal, orang yang tidak bersalah tidak boleh terlibat. Misalnya, setelah pihak lain mengumumkan untuk keluar dari tim atau membubarkan tim, pertarungan akan berakhir di sana. Di tangan Lawson ada persetujuan dari dua tetua tempat suci luar. Jelas sekali bahwa Lawson telah membuat persiapan yang cukup untuk jebakan yang dipasang dengan hati-hati ini. Setelah melihat potongan kain tersebut, ekspresi Liu Sinian dan Zilan berubah drastis, dan mereka berkata dengan suara yang dalam, pertarungan hidup dan mati. Tidak heran Lawson akan mengalami begitu banyak masalah hari ini. Ternyata memang ada yang seperti ini. Di saat yang sama, hati mereka tenggelam. Dengan benda ini, pertempuran hari ini akan sangat berbahaya, dan nyawa manusia tidak bisa dihindari. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memilih. Pikirkan baik-baik sebelum Anda berbicara. Menghembuskan napas puas, Lawson bertanya sambil tersenyum. Pertarungan hidup dan mati, Lawson, imajinasimu benar-benar bagus. Jika Anda ingin datang, datanglah. Apa menurutmu aku, Kuang Ren, takut padamu. Saya ingin melihat siapa yang akan mati lebih dulu hari ini. Setelah beberapa saat terkejut, Kuang Ren mulai tenang. Melihat kain merah di tangan Lawson, sudut mulutnya menunjukkan cibiran. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, rasa takut tidak dapat menyelesaikan masalah. Entah itu berkah atau kutukan, hal itu tidak bisa dihindari. Kalimat ini adalah kebenaran abadi. Setidaknya, Kuang Ren tidak akan takut dengan pertarungan hidup dan mati seperti itu. Sebaliknya, darah liar di tubuhnya terstimulasi, dan pada saat ini, dia sedikit bersemangat. Demikian pula, dalam situasi seperti itu, garis darah bela diri ilahi di tubuh Wang Chen juga sedikit gelisah. Keturunan bela diri ilahi memupuk pertempuran melalui pertempuran, dan kecanduan pertempuran. Ini adalah pepatah yang populer. Mereka yang memiliki garis keturunan Divine Martial memiliki sifat suka berperang di dalam tubuh mereka. Mereka akan bertarung dengan gila-gilaan, dan sifat liar mereka akan meningkat. Dalam keadaan seperti itu, sisi yang tersembunyi jauh di dalam darah mereka, sisi yang biasanya tersembunyi, secara bertahap terungkap. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melemparkan pedang raksasa merah di punggungnya ke tanah. Itu menusuk ke tanah dengan keras, membuat suara mendengung yang membosankan. Melihat penampilan Wang Chen dan Kuang Ren, Lausen bertanya kepada Liu Xinian dan yang lainnya dengan wajah muram, Kalian sama. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Hentikan omong kosongmu. Kr bukanlah orang yang takut mati, jadi dia pun berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, di sampingnya, Liu Xinian, Zilan, dan semua anggota lengan merah maju selangkah, mengeluarkan senjata mereka, dan siap berperang. Ceroboh. Kalau begitu, saya yakin Raka akan dengan senang hati menambah beberapa anggota lagi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Lausen berkata dengan senyum haus darah setelah amarahnya meredah. Dia sudah siap menghadapi situasi seperti itu. Meski dia sedikit tidak puas, itu tidak masalah. Dia menatap tiga bunga emas lengan merah dengan ekspresi garang. Kasihan, bagaimanapun juga, tiga bunga emas sangat mencolok di sekte luar. Mustahil bagi Lausen untuk tidak tergoda. Tidak ada kekurangan alasan untuk ingin mencaploknya. Namun, untuk tujuan itu, tidak masalah jika beberapa fas dihancurkan. Segera, Lausen melambaikan satu tangannya, memberi isyarat kepada semua orang di belakangnya untuk memulai. 148. Namun, saat Lausen melambaikan tangannya, dia langsung merasa suasananya tidak tepat. Ini jauh dari apa yang dia bayangkan. Apa yang kamu tunggu, lakukan, Lausen mengerutkan kening sambil melihat orang-orang di belakangnya yang tidak bergerak. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Kalian. Saat berikutnya, dia melebarkan matanya dan menatap Taiming dan orang lain di belakangnya dengan tidak percaya. Saat ini, situasinya telah berubah drastis. Taiming dan yang lainnya, yang awalnya berdiri bersamanya, sekarang berjalan langsung ke dalam lingkaran dan berdiri di samping Liu Xinyan dan yang lainnya. Sudut mulutnya masih melengkung membentuk senyuman tidak berbahaya. Terjadi sedikit keributan di tempat kejadian. Jejak kepanikan melintas di wajah Black Flame dan yang lainnya saat mereka bingung. Jelas sekali, perubahan mendadak pada Taiming dan yang lainnya membuatnya bingung. Tiba-tiba, dunia menjadi terbalik. Wajah Lausen menjadi pucat. Taiming, apa yang kamu lakukan? Sudah sangat jelas. Taiming, yang selama ini diam, akhirnya berbicara sambil memandang Lausen sambil bercanda. Tindakannya dengan jelas menunjukkan situasi saat ini. Pada saat yang paling genting, dia sebenarnya berdiri di sisi Liu Xinyan. Tian Ming benar-benar mengkhianatiku. Ekspresi Lausen terus berubah. Dia segera memahami apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Mengapa Taiming sengaja membiarkan Liu Xinyan dan yang lainnya pergi saat mereka mengepung mereka? Mengapa orang-orang Midnight terus kalah beberapa hari ini, tapi Tian Ming tidak menderita kerugian apapun? Mengapa Taiming bungkam soal penyerangan Hong Xiu? Semuanya sudah jelas sekarang. Orang sialan ini benar-benar bergabung dengan Hong Xiu. Bajingan, Lausen memelototi Taiming dan berteriak dengan marah. Hari itu di hutan, Taiming dengan sengaja membiarkan Liu Xinyan dan yang lainnya pergi dan melewatkan kesempatan besar. Ini sudah menunjukkan ada yang tidak beres dengan dirinya. Bagaimana mungkin saya tidak bisa melihatnya? Saya dibutakan oleh manfaat dan rencana di depan saya. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya sama sekali? Saya tahu bahwa kelompok orang ini tidak dapat dipercaya, tetapi demi rencana, Lausen tetap memilih untuk bekerja sama dengan mereka. Sekarang ada masalah. Siang Kiankan. Kamu. Lalu, tanpa diduga, Siang Kiankan juga berjalan menuju Liu Xinyan dan yang lainnya dengan senyum sinis di wajahnya. Haha, gendut, penampilan kita kali ini lumayan kan? Hehehe, ingatlah untuk mendapatkan bagianku dari Starbats. Sebelum Lausen selesai berbicara, eksentrik menepuk bahu Siang Kiankan sambil tersenyum. Segera, wajah Lausen menjadi semakin pucat, dan ekspresinya menjadi ganas. Siang Kiankan juga menghianatinya. Bukankah dia sudah mengambil 200 Starbats? Mungkinkah semua ini? Ketika dia melihat Liu Xinyan, Wang Chen, dan yang lainnya, dia tidak lagi marah karena dihianati. Kebenaran ada di depan mereka. Itu semua palsu. Tubuhnya bergetar hebat. Adegan ini hampir membuat Lausen muntah darah. 200 manik bintang. Itu adalah 200 Starbats. Praktis itu adalah semua manik bintang tengah malam. Dia ditipu begitu saja. Aura pembunuhnya melonjak. Jika dia bisa, Lausen pasti akan bergegas maju dan mencekik Siang Kiankan sampai mati. Kamu mengatakan bahwa selama aku membawa Wang Chen dan yang lainnya ke dalam perangkap ini, kamu akan memberiku 200 Starbats dan sebotol Bell Lotion. Aku tidak berbohong kepadamu. Bukankah mereka sudah berada di pihak kita sekarang? Siang Kiankan mengerutkan bibirnya dan menatap Lausen dengan polos. Haha, Lausen, bagaimana kabarnya? Bukankah ini terasa luar biasa? Hehe, kamu masih sombong sekarang. Biar ku beritahu, Siang Kiankan sengaja menjual berita itu padamu. Kami tidak boleh melewatkan 200 manik bintang. Adapun timing, Anda harus bertanya pada Fatih, dialah yang menghubungi kami. Eksentrik menambahkan bahan bakar ke dalam api. Of. Akhirnya, setelah mendengar kata-kata tersebut, wajah Lausen menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Kemarahan menyerang hatinya, dan dia sepenuhnya mengerti. Pengepungan yang dia pikir merupakan kemenangan pasti ternyata adalah jebakan. Itu bukanlah jebakan untuk Hong Xiu, tapi jebakan untuk dirinya sendiri. Membunuh. Membunuh mereka. Saya ingin mereka mati. Semuanya harus mati. Luosen meraung marah. Segera setelah itu, dia tiba-tiba bergegas menuju Liu Xinian dan yang lainnya, memimpin. Saat ini, dia benar-benar marah. Bagaimana dia masih bisa memikirkan situasi saat ini? Hehe, kamu mendekati kematian. Melihat aksi Lausen, eksentrik mencibir. Apakah dia tidak mengetahui situasinya? Saat timing dan yang lainnya menebas, situasinya benar-benar berbeda. Setelah penambahan tujuh seniman bela diri sejati, meskipun jumlah Hong Xiu masih sedikit lebih kecil, kekuatan absolut mereka telah meningkat pesat. Pertempuran dimulai, dan anggota Black Flame juga menguatkan diri dan bergabung dalam pertempuran. Pada titik ini, semua orang tidak punya jalan keluar. Melihat Xiaohu yang berdiri di depannya, Wang Chen tiba-tiba menikamkan pedang raksasa di punggungnya kerumput di sampingnya. Lucu sekali pedang raksasa ini sepertinya menjadi bebannya. Di sampingnya, pertempuran telah dimulai dengan lancar. Eksentrik menghadapi Lausen, Liu Xinian menghadapi Wu Hao. Orang-orang lainnya juga menemukan lawannya sendiri. Taiming, Wei Feng, dan Xuan Yu juga meletus dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Suara langkah kaki terdengar kacau, dan raungan kemarahan menyebar ke seluruh ruang terbuka. Raungannya menjadi semakin keras. Lawanmu adalah aku, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh sambil menghalangi jalan Xiaohu untuk membantu Lausen. Terobosan tadi malam memungkinkan Wang Chen masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati peringkat 2. Saat ini, dia sangat ingin mencoba. Sekarang, dia memiliki modal untuk bertarung melawan seniman bela diri sejati peringkat 4. Dulu, dia bukan siapa-siapa di depan Xiaohu, tapi sekarang benar-benar berbeda. Bertarung, menarik nafas dalam-dalam, Xiaohu berteriak dengan marah dan tiba-tiba bergegas menuju Wang Chen. 18 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dengan teriakan ringan, 18 telapak gelombang yang tumpang tindih ditampilkan. Malah maju. Ghost steps melintas dan bergegas menuju Xiaohu. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, keduanya terlibat dalam pertempuran dan memulai konfrontasi sengit. Raungan tumpul muncul dari konfrontasi berulang kali. Dengan bantuan 18 telapak gelombang yang tumpang tindih, seperti yang diharapkan Wang Chen, dia tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan sama sekali. Peningkatan kekuatannya hingga lebih dari 6.000 kg memberinya keunggulan. Mundur selangkah demi selangkah, hati Xiaohu dipenuhi dengan keterkejutan. Kurang dari sebulan yang lalu, Wang Chen yang dia temui saat itu hanyalah seorang seniman bela diri di peringkat ke-9 dari alam pemurnian tubuh. Di depannya, dia tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Sekarang, dalam waktu kurang dari sebulan, dia benar-benar bisa menekannya dalam pertarungan langsung. Kekuatannya bahkan langsung menembus jajaran seniman bela diri sejati peringkat 2. Menyelesaikan dua terobosan dalam sebulan adalah hal yang tidak terbayangkan oleh orang awam. Terutama ambang batas untuk memasuki jajaran seniman bela diri sejati dari peringkat 9 penyempurnaan tubuh, mustahil bagi orang biasa untuk melakukannya tanpa setengah tahun, bahkan Xiaohu. Saat itu, dia membutuhkan waktu hampir tiga bulan untuk menembus belenggu ini. Kemajuan Wang Chen di depannya telah melampaui imajinasinya, dia hanyalah monster. Faktor fanatik dari garis darah bela diri ilahi di tubuhnya terstimulasi. Semakin banyak Wang Chen bertarung, semakin berani dia, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi gila. Dalam persaingan kekuatan dan esensi sejati yang paling primitif dan langsung ini, hal itu membuat darahnya mendidih. Saat pertempuran berlanjut, Wang Chen tidak lagi bertarung secara membabi buta dengan delapan belas telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Bagaimanapun, itu masih bukan beban kecil bagi tubuh. Sebaliknya, dia beralih ke pasang surut yang besar, tinju gunung yang runtuh dan telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Itu seperti deru laut, gelombang demi gelombang, kekuatan yang bertumpuk, dan semakin dia bertarung, semakin berani dia jadinya. He he, ini akan dimulai secepat ini. Di kejauhan, di sudut luar lingkaran pertempuran, tidak ada yang menyadari ada sosok tambahan. Melihat situasi di lapangan, dia bergumam pada dirinya sendiri. Orang itu seharusnya sudah muncul sekarang. Sepertinya Law Sen dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah melihat situasinya dengan jelas, orang tersebut terus bergumam pada dirinya sendiri, memperlihatkan sedikit senyuman puas. Setelah timing dan yang lainnya bergabung, kekuatan Hong Siu menekan Law Sen dan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, dia mendapatkan dominasi absolut, menghadirkan situasi sepihak. Eh, anak itu. Tiba-tiba, ketika pandangannya beralih ke lingkaran pertempuran antara Wang Chen dan Xiao Hu, orang itu berseru. Pada saat ini, serangan Wang Chen mulus, satu demi satu gerakan, benar-benar menekan artis bela diri sejati peringkat 4, Xiao Hu. Siapakah Xiao Hu? Dia dianggap ahli nomor 1 di sekte luar, tapi dia sebenarnya ditekan oleh Wang Chen. Anak ini telah memasuki peringkat 2 artis bela diri sejati. Kemudian, orang tersebut menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen telah sepenuhnya memasuki jajaran peringkat 2 seniman bela diri sejati. Kapan dia menerobos? Bukankah dia baru saja masuk peringkat 1 artis bela diri sejati beberapa waktu lalu? Dia menerobos lagi dengan begitu cepat. Anak ini, setelah sekian lama, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Anak ini selalu membawa terlalu banyak kejutan dan kejutan. Dengan kecepatan kultivasi seperti itu, kali ini orang-orang tua di sekte dalam itu benar-benar menjadi gila. Dalam 3 bulan, langsung memasuki peringkat 2 seniman bela diri sejati dari peringkat 7 fisik siam benar-benar merupakan penampilan yang menantang surga. Bahkan di seluruh Beijing, hal itu jarang terjadi. Ledakan lampu hijau lapisan kedua. Pada saat ini, setelah beberapa 18 telapak gelombang tumpang tindi berturut-turut memaksa Xiao Hu mundur, dalam sekejap mata, dia melepaskan lapisan kedua ledakan lampu hijau. Pada saat yang sama, tanpa jeda sedikitpun, dia mulai mengembunkan ledakan lampu hijau di tangannya lagi. Kekuatan ledakan lampu hijau lapisan kedua, yang sekarang ditampilkan oleh Wang Chen, sudah cukup untuk memaksa Xiao Hu mundur. Diiringi raungan, Xiao Hu sekali lagi mundur dalam keadaan menyedihkan, asap tebal mengepul. Kekuatan ledakan lampu hijau lapisan kedua sudah sebanding dengan kekuatan penuh artis bela diri sejati peringkat 4 biasa. Memanfaatkan momen ini, Wang Chen memadatkan ledakan lampu hijau lapisan ketiga lainnya. Sebelum Xiao Hu sempat menerkam di depannya, dia melemparkannya lagi. Namun, segera setelah ledakan lampu hijau, dia menekan ke depan dan menampilkan delapan belas telapak gelombang yang tumpang tindih lagi. Saat ini, Xiao Hu diam-diam berteriak di dalam hatinya. Serangan berturut-turut Wang Chen seperti gelombang, satu demi satu, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Apakah ini masih menjadi artis bela diri sejati peringkat 2? Kekuatan ledakan telah sepenuhnya menekannya, seorang artis bela diri sejati peringkat 4. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memasuki peringkat 4 seniman bela diri sejati untuk jangka waktu tertentu dan sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatannya, dan kekuatannya jauh melebihi seniman bela diri sejati peringkat 4 biasa, dia mungkin sudah lama dikalahkan. Yang lalu, kekuatan telapak tangan gelombang tumpang tindih sebenarnya mencapai 6.500 kg, melebihi 6.500 kg yang bisa ditampilkan oleh artis bela diri sejati peringkat 4 biasa. 149. Melihat bola cahaya hijau di depannya dalam sekejap mata, wajah Xiaohu menunjukkan sedikit ketakutan, dan dia buru-buru memblokirnya. Gemuruh. Seperti tanah longsor, cahaya cian menyebar ke segala arah. Energi yang meluap bahkan melukai seniman bela diri yang paling dekat dengan mereka berdua, menyebabkan mereka terjatuh ke tanah. Buk-buk-buk. Xiaohu babak belur dan kelelahan, sosoknya mundur secara eksplosif, meninggalkan sederet jejak kaki yang dalam di tanah kemanapun langkah kakinya lewat. 18 telapak gelombang yang tumpang tindih. Kemudian, tanpa menunggu dia menenangkan diri, dia mendengar teriakan lembut Wang Chen lagi. Di depannya, sosok Wang Chen terus membesar, dan setelah lampu hijau meledak, dia bergegas ke depan Xiaohu. Memanfaatkan fakta bahwa Xiaohu belum bisa bernapas, Wang Chen menggunakan 18 telapak gelombang yang tumpang tindih. Angin palem bersiul, dan saat telapak tangan dan telapak tangan bertabrakan, gelombang udara meledak. Kekuatan batin sejati sepertinya menutupi kedua tangannya, dan lapisan lingkaran cahaya hijau muncul, meledak ke arah dada Xiaohu. Bagaikan harimau ganas yang turun gunung, cita memburu mangsanya. Melihat situasi seperti itu, mata Xiaohu melebar, dan dengan ekspresi ngeri, dia buru-buru meninju ke depan dengan kedua tinjunya untuk memblokir. Dia sudah mengalami gerakan ini sebelumnya, dan dia sangat jelas tentang betapa kuatnya gerakan itu. Bahkan jika dia melawan dengan seluruh kekuatannya, dia masih akan dirugikan, belum lagi serangan yang terburu-buru. Namun, Xiaohu juga tahu bahwa jika dia tidak memblokir, dan membiarkan gerakan ini mengenai dadanya, konsekuensinya bisa dibayangkan. Dia pasti akan mati. Bang! Setelah bentrokan yang membosankan, Xiaohu, yang belum menstabilkan pijakannya, terlempar ke udara. Setelah menggambar parabola yang indah, dia menabrak rumput di belakangnya, menyebabkan awan debu. Wang Chen masih tidak rileks, dan sekali lagi mendesak ke depan, tidak memberi Xiaohu kesempatan untuk mengatur nafas, dan menerkam di depannya. Tinju gunung runtuh ditampilkan, meledak ke arah Xiaohu yang berada di tanah. Ini sudah berakhir, ini adalah pikiran pertama Xiaohu, dia belum pernah sedekat ini dengan kematian. Dia memasuki sekte dalam sejak usia 15 tahun, dengan peringkat 8 alam penyempurnaan tubuh, dan dalam 3 tahun, dia mencapai puncak peringkat 4 seniman bela diri sejati. Dia telah mengalami banyak bahaya di sekte luar, tapi dia tidak pernah merasa putus asa seperti itu. Apalagi setelah naik ke peringkat 3 artis bela diri sejati ke peringkat 4 artis bela diri sejati dalam 1 tahun ini, lawannya sangat sedikit. Hari ini, dia benar-benar dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh pejuang sejati peringkat 2, hidupnya tergantung pada seutas benang. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi pucat. Melihat Tinju yang semakin besar dan hendak mengenai kepalanya, Xiaohu menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Lalu, dia menutup matanya dan berhenti melawan. Pada pertarungan sebelumnya, kekuatan kedua belah pihak terlihat jelas di atas meja. Terus berjuang tanpa tujuan hanya akan menunda waktu, dan hasilnya tidak akan berubah. Namun, saat Xiaohu menutup matanya dan menunggu pukulan terakhir, dia tiba-tiba berteriak, kamu kalah. Namun, Tinju yang ditunggu-tunggu dalam waktu lama tidak jatuh, begitu pula dinginnya kematian yang dia bayangkan. Suara acu-ta'acu Wang Chen terdengar di telinganya. Xiaohu sedikit terkejut dengan perubahan mendadak itu. Ketika dia membuka matanya, dia tidak tahu kapan, tapi Wang Chen berdiri dengan dingin di sampingnya. Dia sudah menarik tinjunya, dan semuanya kembali normal. Dia sebenarnya tidak membunuhnya, dalam pertarungan hidup dan mati. Xiaohu sedikit terkejut. Aku kalah, mengambil nafas dalam-dalam, Xiaohu berkata dengan ekspresi sedih dan rumit. Pergilah, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Xiaohu dan berkata. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Xiaohu, dia tidak memiliki kesan buruk padanya. Dibandingkan dengan orang-orang seperti Kong Jie dan Ye Yu, keadaannya jauh lebih baik. Aku kalah, saya kalah. Aku, Xiaohu, berhutang budi padamu. Melihat lebih dalam pada Wang Chen, Xiaohu tersenyum pahit dan berdiri sambil bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Menatap Luo Shen dan yang lainnya yang sudah terjerumus ke dalam situasi kalah, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih, lalu berbalik dan berjalan pergi perlahan. Kegagalan tetaplah kegagalan, dan dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus berjuang di sini. Wang Chen tidak membunuhnya, dan baginya, nyawanya sudah terselamatkan. Ini adalah bantuan yang dia, Xiaohu, akan ingat. Dengan kepergian Xiaohu, Wang Chen merasa lega. Melambaikan tangannya dengan sedikit rasa kebas, dia berkata, seorang seniman bela diri sejati peringkat empat, sepertinya tidak mudah untuk menghadapinya. Melengkungkan bibirnya, Wang Chen tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak tahu bagaimana reaksi orang lain jika mereka mendengar kalimat ini. Menekan seniman bela diri sejati peringkat empat dengan kekuatan seniman bela diri sejati peringkat dua, tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melawan, dan menang sepuasnya, apakah ini sulit? Terutama Xiaohu, dikenal karena kekuatan dan fisiknya, ia berada di puncak peringkat empat seniman bela diri sejati. Bahkan seorang seniman bela diri sejati peringkat lima biasa harus mengeluarkan banyak upaya untuk mengalahkan orang seperti itu, apalagi seniman bela diri sejati peringkat dua seperti Wang Chen. Untuk bisa melakukan ini, itu sudah cukup membuat siapapun mengaguminya. Anak ini luar biasa. Di kejauhan, melihat Xiaohu kalah, orang yang bersembunyi di kegelapan mengedipkan mulutnya dan berkata dengan getir. Demikian pula, banyak orang di arena memperhatikan situasi di sini. Sebelumnya, pertarungan sengit antara keduanya telah menarik perhatian semua orang, dan melihat Xiaohu kalah, banyak orang yang terkejut. Bagi orang-orang di pihak Lausen, ini jelas merupakan pukulan yang fatal. Kekalahan Xiaohu membuat situasi kekalahan mereka semakin kritis. Liu Xinian dan yang lainnya, sebaliknya, sangat senang. Kemenangan Wang Chen menambah kepercayaan, kepercayaan diri mereka. Haha, bos, tunggu aku, sisiku akan segera berakhir. Setelah memaksa Lausen mundur, Mat Man tertawa dan meneriaki Wang Chen. Tidak ada yang ikut campur dalam pertempuran antara dia dan Lausen. Tidak banyak orang yang bisa ikut campur dalam pertarungan antara dua seniman bela diri sejati peringkat lima, dan orang-orang ini punya urusan sendiri yang harus dilakukan sekarang. Mendengar kata-kata Mat Man, Wang Chen tersenyum tipis, menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya. Dia melihat ke arah Liu Xinian, yang berada di jalan buntu dengan Black Flame dan yang lainnya, dan memasuki lingkaran pertempuran untuk membantu menghadapi para pengepung. Kemunculan Wang Chen segera mengurangi tekanan pada Liu Xinian. Meskipun dia telah memasuki peringkat enam seniman bela diri sejati, di bawah pengepungan api hitam dan tiga seniman bela diri sejati, itu masih cukup sulit baginya. Situasi pertempuran menjadi semakin jelas. Di kejauhan, Lausen berteriak dengan sedih. Dia terpaksa mundur oleh Mat Man. Di sisi lain, siang kiankan, timing, dan lainnya bisa dianggap membunuh di mana-mana. Di dalam lingkaran pertempuran, jeritan perlahan datang satu demi satu, darah berceceran, dan beberapa orang telah jatuh. Dalam pertarungan hidup dan mati, pasti ada hidup dan mati, dan beberapa orang di pihak Black Flame sudah mati. Setelah membantu Liu Xinian memaksa seorang seniman bela diri mundur, Wang Chen tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dingin datang dari belakangnya. Aura berbahaya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Ghost Steps dengan cepat melintas di bawah kakinya, dan sosoknya bergerak satu meter ke samping, melewati sosok. Angin palem bersiul, ganas dan sombong. Kong Jie, melihat orang yang menyelinap menyerangnya, Wang Chen berteriak dengan marah. Setelah melewatkan serangannya, jejak engganan muncul di mata Kong Jie. Yang mengejutkan semua orang adalah saat berikutnya, mereka melihatnya lari ke kejauhan. Jelas, dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Wang Chen. Sebelumnya, kekuatan Wang Chen terlihat jelas saat ia mengalahkan Xiao Hu. Serangan diam-diam Kong Jie barusan hanya untuk memanfaatkan kesempatan ketika perhatian Wang Chen terganggu, berharap berhasil. Sekarang setelah dia gagal, dia secara alami memilih untuk melarikan diri. Ingin pergi, kembali. Melihat Kong Jie melarikan diri jauh, Wang Chen tertegun sejenak, dan matanya menjadi dingin saat dia berteriak pelan. Tanpa disadari, bola cahaya hijau seukuran telur sedang muncul di tangannya. Yang mengesankan, itu adalah ledakan lampu hijau. Melawan Kong Jie, Wang Chen tidak menahan diri sama sekali. Jika bukan karena kurangnya waktu, energi yang dipadatkannya pasti akan lebih kuat. Lagi pula, terlalu banyak kebencian yang terkumpul di antara keduanya. Sejak pertama kali Kong Jie merampok dan ingin membunuhnya, hal itu tidak dapat diubah. Ledakan lampu hijau tiga lapis. Sambil meraung, bola cahaya hijau meninggalkan tangannya dan langsung menyapu ke arah Kong Jie. Kemudian, saat Kong Jie menoleh dengan ekspresi ngeri, ledakan itu langsung mengenai tubuhnya. Gemuruh, seperti petir, lampu hijau menyala, dan seluruh tubuh Kong Jie diselimuti di dalamnya. Angin bertiup kencang, asap hijau masih ada, dan debu memenuhi langit. Kong Jie langsung ditelan oleh energi agung, dan dia mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Dihantam langsung oleh ledakan lampu hijau, meski hanya ledakan lampu hijau tiga lapis, sudah cukup untuk membuat Kong Jie menderita. Menyerang Wang Chen secara diam-diam adalah pilihan terburuknya. Saat debu meredah, Kong Jie terlihat tergeletak di lubang-berlubang dalam kondisi mengenaskan. Pakaiannya compang kemping, dan kulitnya yang terbuka hangus hitam dan berlumuran darah. Bahkan jika dia belum mati, dia hampir mati. Dalam hal ini, Wang Chen tidak memiliki belas kasihan sedikitpun. Dia berbalik dan bergabung dalam pertempuran lainnya. Kekalahan berturut-turut membuat situasi semakin kritis bagi Lawson dan yang lainnya. Setelah memaksa eksentrik mundur dengan susah payah, ekspresi Lawson menjadi dingin dan mematikan saat dia melihat lokasi kekalahan. Situasinya yang terencana dengan baik kini menjadi tidak dapat diselamatkan. Semua ini karena pengkhianatan timing, semua karena pengkhianatan siang kiankan. Lawson, ada apa? Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Melihat keadaan Lawson yang menyedihkan, eksentrik bertanya sambil mencibir. Huff, kamu pasti akan menyesali ini. Hari ini, kalian semua akan mati. Kalian, Hong Xiu, Wang Chen, Siang Kiankan, Tian Ming, kalian semua. Tidak ada yang bisa menghentikanku, tidak ada yang bisa menghancurkan rencana Tuan. Tidak seorang pun. Hahaha, tidak ada siapa-siapa. Tunggu saja kematianmu. Kata-kata eksentrik sepertinya memprovokasi Lawson. Saat ini, rambutnya acak-acakan, dan dia sangat marah hingga dia tertawa. Senyuman itu cukup membuat bulu kuduk berdiri. Kemudian, dia mengeluarkan sebatang bambu kecil dari dadanya, dan dengan kekuatan ibu jarinya yang tiba-tiba, dia membuka tutupnya. Dalam sekejap, bola api ungu melesat ke langit, lalu mekar di udara seperti kembang api yang indah. Hahaha, tunggu saja, Tuan datang. Saat Tuan datang, kalian semua akan mati. Setelah melakukan semua ini, Lawson meraum dengan senyuman sinis. Suaranya menyebar ke seluruh lingkaran pertempuran dan ke telinga semua orang. Orang itu datang. Pada saat ini, ketika mereka mendengar ini, Wang Chen dan yang lainnya tercengang. Menurut Lawson, sinyal tadi dikirim untuk memberitahu orang yang bersembunyi di balik layar. Pak, mengapa Lawson memanggilnya Tuan? Siapa dia? Orang misterius yang disebutkan siang kiankan akhirnya akan muncul. Seberapa kuat dia? Dan apa tujuannya? 150. Perubahan yang tiba-tiba menyebabkan adegan berdarah panas itu berhenti sejenak. Memanfaatkan jeda ini, Lawson dan yang lainnya sekali lagi berkumpul. Setelah pengkhianatan timing, masih tersisa 33 orang dari sebelumnya 40 orang. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 15 orang yang berdiri. Di darat, banyak orang yang terluka parah tergeletak di tanah, termasuk Kong Jie. Harus dikatakan bahwa kulit orang ini sangat tebal. Setelah menerima ledakan lampu hijau tiga lapis Wang Chen, dia hanya terluka parah dan memiliki sisa kehidupan. Berapa lama dia bisa bertahan, tidak ada yang tahu. Lebih dari 10 orang yang terluka parah saat ini sedang keluar dari arena. Di antara mereka, ada tiga orang yang sudah meninggal dunia. Dalam sekejap mata, tiga nyawa baru telah hilang, menyoroti intensitas pertempuran ini. Dibandingkan dengan situasi Lawson dan yang lainnya, pihak Hong Siu jauh lebih baik. Termasuk tujuh orang yang dibawa timing, totalnya ada 19 orang. Di antara mereka, ada 15 seniman bela diri sejati, 3 penggarap pemurnian tubuh peringkat 9, dan 1 penggarap pemurnian tubuh peringkat 8. Hanya Liu Yuan dan Lin Lei, yang merupakan penggarap pemurnian tubuh, yang terluka. Selebihnya, meski dalam kondisi mengenaskan, tidak mengalami luka serius. Situasinya jelas. Hahaha, Hong Siu, Tian Ming, kalian semua sudah selesai. Semua orang di sini harus mati. Semua harus mati. Tuhan akan datang, kalian semua sudah selesai. Sekte luar sekolah Singchen adalah dunia Xie kita. Benar, ini adalah dunia Xie kita. Tian Ming, huh, awalnya aku ingin membiarkan kalian bebas dan tidak terkekang untuk sementara waktu. Karena kamu sangat ingin mati, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Menatap tajam ke arah Wang Chen dan yang lainnya, Luo Shen meraung seperti orang gila. Matanya merah. Setelah pertempuran, jumlah korban jauh melebihi ekspektasinya. Hasilnya justru sebaliknya. Dia menyalahkan semua ini pada Tian Ming. Namun, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Memikirkan kekuatan dan metode Tuhan itu, wajahnya dipenuhi dengan senyuman yang dalam dan dingin. Orang itu akhirnya akan muncul. Taiming tidak panik sama sekali. Senyuman tenang terlihat di sudut mulutnya saat dia memandang Luo Shen dan bertanya dengan ringan. Jelas, dia sudah tahu kalau ada dalang di balik Zie, jadi dia tidak terkejut. Sebaliknya, setelah mengetahui orang itu akan muncul, dia memperlihatkan senyuman lucu. Bukankah dia menemani Lao Shen bermain game selama berhari-hari hanya untuk menemukan orang ini? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia, Taiming, tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan dan akan membuat semua orang dari Tian Ming dan Lao Shen menjadi idiot? Heh, kamu masih bertingkah sembarangan. Apa menurutmu meskipun orang itu muncul, dia masih bisa menyelamatkanmu? Kamu, Zie, ingin mendominasi sekte luar? Haha, bisakah kamu berhenti bercanda? Bisakah kamu menjadi lebih bodoh lagi? Orang gila memandang Lao Shen dan bertanya seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. Mendominasi sekte luar, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa? Hanya tengah malam, belum lagi para prajurit yang kala ini, bahkan ketika mereka berada di puncaknya, mereka tidak memiliki kekuatan seperti ini. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat mencapai semua ini dengan mengandalkan orang yang disebut sebagai ahli di balik layar? Namun, kata-katanya juga memecahkan salah satu keraguan di hati Wang Shen. Kenapa dia tiba-tiba menyerang Hong Xiu? Itu untuk tujuan ini, hanya untuk mendominasi sekte luar. Sungguh menggelikan. Namun, Wang Shen bingung. Apakah ini idenya atau ide orang di belakangnya? Apa tujuan mendominasi sekte luar? Apakah karena sekolah Sing Chen? Jantung Wang Shen berdetak kencang memikirkan pemikiran yang muncul entah dari mana. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas dari jauh. Senyum Lawson melebar saat melihat sosok itu bergegas mendekat. Ia berdarah dingin dan ganas. Dia di sini. Siang Kiankan menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Di saat yang sama, ekspresi semua orang berubah. Merasakan aura mendekat, ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan siang Kiankan dan timing, yang sudah siap mental, tidak bisa tenang. Mereka memandang Lawson dan melihat cibirannya. Ekspresi semua orang sangat serius. Aura yang mendekat begitu kuat hingga membuat mereka sulit bernapas. Seorang ahli. Ini jelas merupakan seorang ahli. Dia jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Hanya ada satu pemikiran yang tersisa di benak setiap orang. Dalam sekejap mata, sosok itu mendekat dari jauh dan terus membesar. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan semua orang. Pak. Lawson buru-buru melangkah maju dan menyapa dengan hormat saat melihat orang yang mendekat. Dia tidak lagi sombong seperti dulu. Saat ini, Lawson seperti semut di depan orang ini. Hal yang tidak berguna. Sebaiknya kau memberiku penjelasan yang masuk akal nanti. Kalau tidak, Huff. Melihat situasi di depannya, orang itu dengan dingin menatap Lawson, yang sedang membungkuk di depannya, dan dengan dingin mendengus. Sesaat kemudian, Lawson sepertinya mendapat pukulan berat. Seluruh tubuhnya terlempar ke udara dan terhempas keras ke tanah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Mendengus dingin telah menyebabkan kerusakan seperti itu. Situasi ini membuat mata semua orang terbelalak. Tidak hanya Wang Chen dan yang lainnya, tetapi bahkan anggota Black Flame pun terkejut. Di antara mereka, kecuali Wu Hao, ini adalah pertama kalinya yang lain mendengar keberadaan ahli seperti itu. Pria itu berbalik dan memandang Hong Xiu dan yang lainnya dengan ekspresi dingin. Alisnya yang tajam dan matanya yang tajam memancarkan aura dingin. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, mengeluarkan tekanan yang tak terlihat. Hong Xiu dan Tian Ming juga terlibat. Karena Anda semua ada di sini, saya akan mengirim Anda berangkat hari ini. Setelah beberapa saat, pria itu berkata dengan dingin. Kamu bukan anggota sekolah Sing Chen kami. Pada saat ini, ekspresi timing dingin, dan dia memandang pria di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Siang Kian Kan, yang berada di samping, juga memasang ekspresi serius. Awalnya, mereka selalu mengira orang di belakang Lausen bersembunyi di sekte luar. Baru sekarang mereka menyadari bahwa tebakan mereka salah, sangat salah. Jika itu benar-benar orang yang tersembunyi di sekte luar, maka itu akan baik-baik saja. Kekuatannya paling banyak akan mencapai level seniman bela diri sejati peringkat tujuh. Namun kekuatan yang ditunjukkan oleh pria ini jelas tidak sebanding dengan seniman bela diri sejati peringkat tujuh. Dan dia jelas bukan anggota sekte dalam. Anggota sekte dalam tidak diperbolehkan terlibat dalam perselisihan sekte luar. Ini adalah aturan yang jelas. Selain itu, orang-orang seperti Taiming dan Siang Kian Kan tidak mengetahui keberadaan orang seperti itu di sekte dalam. Hanya ada satu kemungkinan, pria ini sama sekali bukan anggota sekolah Sing Chen, melainkan orang luar. Lausen sebenarnya berkolusi dengan orang luar. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia bersembunyi di sekitar sekolah Sing Chen? Mengapa Lausen berkolusi dengannya? Apa motifnya? Semua orang saling memandang, wajah mereka dipenuhi keraguan dan kesungguhan. Tunggu sampai kalian mencapai neraka, seseorang akan memberitahumu. Menanggapi pertanyaan Taiming, pria itu tersenyum dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Langsung, kakinya berkedip, dan dia menghilang di depan mata semua orang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi Taiming. Melihat pria itu tiba-tiba muncul di hadapannya, jejak kengerian muncul di mata Taiming, dan dia buru-buru mundur. Kemana kamu pergi? Dengan teriakan ringan, pria itu mengejar Taiming, dan dalam sekejap, dia melintas di belakang Taiming dan menamparkan dengan tangan kanannya dengan santai. Bang! Setelah suara tumpul, seluruh tubuh Taiming terbang secara horizontal. Pochi! Dia membuka mulutnya, dan sekuntum bunga darah yang indah menyembur ke udara. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang buru-buru menghindar ke segala arah. Kecepatan dan kekuatan mengerikan pria itu membuat semua orang berkeringat dingin. Seniman bela diri sejati tingkat nambahkan tidak mampu menandingi satu gerakan pun dan mudah terluka. Ini jelas merupakan hal yang menakutkan. Kemudian, pria itu berbalik dan tidak berhenti sama sekali. Kemanapun dia lewat, Wei Feng, Xuanyu, dan Zilan semuanya terluka parah dan mundur satu demi satu. Bang! Dengan suara yang tumpul, Liu Xinian, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, langsung dipukul dan terbang mundur. Hanya dalam sekejap mata, beberapa orang terkuat yang hadir semuanya dikalahkan. Kamu bisa pergi dan mati sekarang. Ini bukanlah akhir. Dengan teriakan ringan, pria itu sekali lagi mengejar Liu Xinian. Kali ini, jelas dia ingin membunuhnya. Dia tidak memiliki kesabaran untuk terus menunda di sini. Melihat pria itu bergegas mendekat, jejak kepanikan muncul di mata Liu Xinian, apakah ini benar-benar sudah berakhir? Saat ini, dia yang berada di udara tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, apalagi melakukan serangan balik. Memikirkan kekuatan pria itu, jejak keputusasaan muncul di matanya. Bahkan artis bela diri sejati tingkat enam tidak memiliki kekuatan untuk melawan, apalagi orang lain. Kekuatan pria itu setidaknya sudah masuk dalam jajaran seniman bela diri. Tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Melihat wajah panik orang-orang di sekitarnya, wajah Liu Xinian menunjukkan ekspresi sedih. Dia tidak menyangka orang sekuat itu bersembunyi di balik Luo Shen. Akhirnya, matanya tertuju pada Wang Chen, tetapi untuk beberapa alasan, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman yang selembut angin. Dalam senyumannya, ada jejak kesedihan dan kengganan di lubuk hatinya yang terdalam. Pada saat yang sama, pandangan Wang Chen juga terfokus pada Liu Xinian saat ini. Mata mereka saling bertautan di udara sejenak. Saat itu terasa seperti selamanya. Dunia menjadi sunyi, dan semua orang menghilang. Hanya tersisa mereka berdua, seolah-olah mereka bisa melihat kedalaman hati masing-masing, langkah maju Wang Chen tiba-tiba terhenti. Kesedihan dan kengganan di kedalaman mata Liu Xinian membuatnya merasa sedih dan sakit. Melihat Wang Chen, senyuman di sudut mulut Liu Xinian terus melebar. Senyuman manisnya tidak menunjukkan sedikitpun rasa panik di tengah krisis. Seolah-olah dia ingat bahwa dia sepertinya menghadapi situasi berbahaya di ruang terbuka itu. Saat itu, Wang Chen turun dari langit dan membunuh keraputi seperti dewa perang, menyelamatkannya sekali. Bagaimana dengan kali ini? Kali ini, sudah waktunya mengembalikannya padanya. Kehidupan yang dia hutangkan padanya akhirnya bisa dilunasi kali ini. Dengan kilatan tekat di matanya, Liu Xinian berteriak ke arah Wang Chen, cepat pergi. Seluruh tubuhnya terbalik 360 derajat di udara dan mendarat di atas kakinya, teratai hijau turun, api neraka turun. Hanya mendengar teriakannya, dia tiba-tiba merasakan vitalitas di sekitar kerusuhannya. Dalam sekejap, angin kencang tercipta. Lapisan tipis api neraka hijau muncul di tubuh Liu Xinian, membungkus tubuhnya di dalamnya. Rambut hitamnya saat ini menjelma menjadi rambut hijau, menari mengikuti angin, seperti hutan hijau yang menari di langit. Pupil matanya yang awalnya hitam legam juga berubah menjadi pupil hijau yang bersinar dengan cahaya aneh. selamat menikmati. Selamat menikmati.